Di siang hari ada beberapa penanggap yang sudah alih di bidang kelembagaan dan pembiayaan kita juga hadirkan, dan juga di bidang keuangan. Jadi kita ada dua sesi Bapak-Ibu, sesi pagi dan sesi siang. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk membuka FGD kita dari pagi hingga siang nanti, hadir Pak Direktur Sumberdaya Najinara Pertambangan Bapak Penas, Pak Dr. Insul Yahya. Nah, izin Pak untuk bisa membuka dan memberikan sambutan lebih buka, Pak, untuk FGD ini. Baik, waktu kami bersilakan, Pak. Terima kasih, Bang Togu, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebaikan, dan salam sehat selalu. Yang saya hormati, Ibu Faryana, ASDEP Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Selamat datang, Bu. Alhamdulillah bisa hadir offline di Hotel Grand Mercure. Yang saya hormati, Ibu Yuka, Direktur KSDA. Mudah-mudahan Ibu Yuka sudah bergabung dengan kita melalui online. Yang saya hormati, Pak Teguh, atau yang mewakili, Direktur Industri dan Para Wisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Penas, Pak Teguh, atau yang mewakili. Yang saya hormati, tentunya, para pengelola, badan pengelola Diopak, khususnya yang saya hormati, Pak Encik Aswil, dari Langkawi, Malaysia. Gimana, Pak? Sehat selalu di Malaysia, walaupun katanya di Kuala Lumpur, lockdown. Kalau tidak lockdown, mungkin sudah bisa bergabung dengan kami ya di Bandung. Yang ini, Bandung ini merupakan Paris Panjava yang sangat diminati sama saudara-saudara kita dari Malaysia. Tadinya outlet tuh harganya murah-murah. Setelah kedatangan para wisata dari Malaysia, sekarang outlet harganya jadi mahal-mahal juga. Yang saya hormati, Pak Juspian, Geopak Belitong, Pak Juspian, Pak Yus. Ya, selamat datang, Pak Yus. Pak Farid dari Rinjani, Prof. Omega ada di sini, offline. Kebetulan Prof. Omega ini kan orang Bandung, jadi walaupun mewakili badan pengelola Celetuh Sukabumi, Terima kasih, Ibu Mega sudah hadir di ruangan ini. Juga Pak Dodi, GM Celetuh. Dan teman saya yang saya hormati, Pak Agus, Kepala Bapeda dari Jambi. Beliau adalah Kepala Badan Pengelola untuk Geopak Merangin. Yang saya cintai tentunya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, baik yang hadir di virtual online. Di sini ada Pak Budi Martono. Pak Budi, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih. Sehat, Pak. Sehat, ikut dari. Dari Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari Bapeda, Pak Provinsi yang tentunya sangat concern sekali terkait dengan percepatan pengembangan Geopark. Mungkin saya sedikit akan memaparkan slide yang sudah disiapkan oleh Pak Deddy Rustandi, ini Kang Ded. Mungkin sedikit dipaparkan terkait dengan kajian kelembagaan. Mengapa kita harus berkumpul untuk bertemu pada pagi sampai siang hari ini? Tentunya ada tujuan dan maksud yang ingin kita raih. Ini sesuai dengan amanat dari apa yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Presiden nomor 19 terkait dengan pengelolaan Geopark. Kemudian kami sudah mengeluarkan peraturan menteri terkait dengan rencana aksi nasional percepatan pengembangan Geopark dan pendoman rencana induk Geopark. Yang ini tentunya di dalamnya adalah bagaimana kita tentunya harus menentukan di mana pemerintah daerah tentunya harus menetapkan satu kelembagaan pengelolaan Geopark. Di sini kami ingin membantu kelembagaan pengelolaan Geopark yang mana yang sekiranya secara jenerik merupakan satu organisasi yang layak untuk bisa diaplikasikan di dalam pengelolaan manajemen dari pengembangan Geopark. Jadi mungkin ada dua hal memang di dalam kajian kami. Yang pertama adalah kajian kelembagaan, yang kedua adalah kajian pembiayaan pengelolaan Geopark. Jadi Bapak-Ibu sekalian tentunya kajian kelembagaan ini harus ditentukan berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya daripada satu organisasi pengelolaan Geopark itu sendiri. Di mana Geopark atau Taman Bumi punya tiga pilar. Pilar yang pertama adalah pilar konservasi. Bagaimana satu organisasi ini bisa melakukan tugas-tugas konservasi. Baik konservasi sumber daya alam, konservasi budaya, maupun konservasi sosial yang ada di masyarakat. Bagaimana untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat yang sustainable berdasarkan pilar konservasi ini. Nah ini pengelolaan organisasi tentunya harus bisa memenuhi dari tujuan konservasi ini. Oleh karena itu, pada hari ini kami mengundang pengelola hutan lindung. Di sini sudah ada teman kita dari badan pengelola, baik Taman Nasional maupun pengelola hutan lindung. Yang mana tentunya pasti akan ada kesamaan bagaimana untuk mengelola fungsi-fungsi konservasi ini. Oleh karena itu, kita mengundang teman-teman untuk nanti kira-kira apa hambatan, ataupun keuntungan, ataupun evidence-based yang bisa diinformasikan kepada kita supaya fungsi konservasi ini bisa dijalankan oleh badan pengelola. Kemudian yang kedua adalah fungsi edukasi. Geopark ini ada fungsi penelitian, ada fungsi pendidikan, ada fungsi yang sifatnya wisata peminatan. Jadi wisata peminatan itu merupakan bahagian daripada satu edukasi. Oleh karena itu juga, kami tentunya ini ingin mengundang di mana satu kelembagaan yang mempunyai fungsi sebagai fungsi edukasi. Karena Taman Bumi ataupun Geopark itu adalah sebagai laboratorium penelitian. Penelitian di bidang geologi, penelitian di bidang flora fauna, penelitian di bidang budaya. Nah ini luar biasa nih, cakupannya cukup luas terkait dengan edukasi ini. Juga edukasi terkait dengan bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat tadi. Jadi badan pengelola merupakan satu lembaga atau satu organisasi yang bisa menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat ataupun kepada masyarakat di sekitarnya ataupun kepada masyarakat yang memang sangat-sangat tertarik ataupun sangat concern dengan pengembangan Geopark. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi masyarakat. Bagaimana badan pengelola itu bisa merupakan inisiator, bisa merupakan sebagai enabler, bisa merupakan sebagai katalisator untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Nah ini harus dilaksanakan oleh kelembagaan yang mengelola Taman Geopark ini. Jangan sampai Taman Geopark ini justru tidak bisa menumbuhkan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kita mengundang dari ITDC, Indonesian Tourism Development Center. Nah ini bagaimana kita akan mendapatkan masukan, pengalaman, baik hambatan, dan lain sebagainya terkait dengan pengelolaan ITDC ini. Karena tentunya pasti ada kesamaan. Bagaimana wisata bisa meng-create pekerjaan dan meng-create ekonomi masyarakat. Bagaimana untuk meng-create UMKM. Bagaimana untuk meng-create perdagangan. Perdagangan yang berdasarkan sumber-sumber potensi yang ada di masyarakat. Misalnya kopi, batik, kemudian pekerjaan buah tangan, dan lain sebagainya. Nah ini kita juga akan mengundang badan otoritas para wisata. Di sini juga kita sudah hadir, nanti narasumber. Termasuk juga di sini nanti dari Malaysia, bagaimana pengelolaan Geopark Lengkawi yang sudah begitu populer, bagaimana Geopark Lengkawi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah ini kami ingin mendapatkan masukan-masukan. Nah Bapak-Ibu sekalian, tentunya kajian kelembagaan ini tidak semata-mata kita harus mengadopsi secara keseluruhan. Tidak, karena memang tiap Geopark mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Namun, berdasarkan amanat Kongres Nasional Geopark, kita memang harus menciptakan satu, untuk di dalam pengembangan Geopark ini, salah satunya adalah bagaimana kerangka kelembagaannya untuk bisa percepatan pengembangan Geopark ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kerangka regulasi itu sudah kita laksanakan. Sudah keluar perpres, sudah keluar beberapa permen, sudah keluar aturan-aturan pergub, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengembangan Geopark. Kemudian, memang kita harus mencari satu model ideal untuk kelembagaan badan pengelola Geopark. Apakah dia harus embedded dengan BUMD, atau BHMD, atau BLU, daerah, atau UPT, yang memang ini perlu kita kaji lebih dalam. Apakah memang dia benar-benar independen? Dilakukan oleh swasta. Jadi ada beberapa Geopark yang memang pengelolaannya dilakukan oleh swasta murni. Tentunya dengan beberapa perizinan dari pemerintah. Atau beberapa Geopark dilakukan oleh organisasi pemerintah yang dibentuk. Apakah itu berupa BUMD, BHMD, BWLD, UPT, dan lain sebagainya. Dan ada juga Geopark yang dikelola oleh universitas. Jadi memang nanti tergantung dari fungsi Geopark itu sendiri. Karena memang tiap Geopark punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau Geopark itu lebih kepada fungsi konservasi, atau fungsi edukasi, ini ada yang dikelola oleh universitas. Jadi ada universitas mengelola satu pengelolaan Geopark sebagai laboratorium penelitian dan laboratorium ekonomi masyarakat. Ada, jadi beberapa, malahan banyak ya, banyak sekali Geopark-Geopark yang dikelola oleh universitas. Karena mungkin menitikberatkan kepada fungsi edukasi. Nah kita di Indonesia ini akan menitikberatkan kepada fungsi apa? Apakah fungsi tiga-tiganya seimbang, konservasi, edukasi, ataupun ekonomi masyarakat. Atau mungkin kita lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tentunya berpegang kepada fungsi edukasi dan fungsi konservasi. Nah ini sangat-sangat agak berbeda nanti bentuk kelembagaannya. Kemudian selain kelembagaan, tentunya ada kerangka kepembiayaan. Ini kerangka pembiayaan dan kerangka investasi. Jadi dalam pengembangan Geopark tentunya sangat tidak mungkin hanya bisa dibiayai oleh investasi pemerintah. Apalagi investasi pemerintah dalam hal ini banyak protes-protes yang tentunya sama pentingnya dengan pengembangan Geopark. Oleh karena itu, investasi swasta itu tentunya harus digerakkan. Jadi partisipasi swasta dalam investasi pengembangan Geopark saat ini masih sangat terbatas, belum dikoordinasikan secara baik. Nanti dengan badan pengelola, nanti kita akan bisa, dari badan-badan otorita yang biasanya merupakan satu badan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kerangka investasi ini. Ya makanya tentunya ini kita punya satu kementerian, namanya Menteri Investasi BKPM, strip BKPM. Tentunya ini juga akan tentunya bisa membantu kita untuk bagaimana menciptakan klip investasi di dalam mendukung percepatan Geopark ini. Nah sebenarnya ada beberapa isu ya, strategi pengembangan Geopark di daerah yang tentunya akan kita sama-sama diskusikan. Dan ini juga nanti akan menjadi masukan di dalam kajian untuk bisa kita rumuskan dan kita rekomendasikan menjadi satu kebijakan publik yang mana untuk mendukung terlaksananya pengembangan Geopark. Jadi ini nanti ada beberapa isu strategis. Yang pertama adalah koordinasi kewenangan pengelolaan Geopark. Karena ini tentunya ini setiap daerah itu akan sangat berbeda-beda ya terkait dengan koordinasi ini. Jadi walaupun ya, walaupun ada beberapa Geopark yang memang diinisiasi oleh dua kabupaten, namun tetap kewenangan koordinasi itu harus dikelola oleh tingkat provinsi. Ya kadang-kadang seperti itu. Nah ini tentunya provinsi ini merupakan perwakilan dari pemerintah pusat di daerah. Jadi sehingga ya tentunya tetap harus ada satu koordinasi yang smooth ya, diantara yang mempunyai kewenangan ataupun otoritas dari urusan di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, ketergantungan pembiayaan badan pengelola pada anggaran pemerintah. Nah ini juga menjadi satu isu yang sangat strategis. Memang pada tahap awal ya, pengembangan Geopark, mungkin saja itu pembiayaannya adalah dari pemerintah. Namun dengan berkembangnya Geopark sebagai fungsi-fungsi tadi, fungsi ekonomi masyarakat, fungsi pendidikan, fungsi konservasi, apalagi nanti ada fungsi sebagai destinasi prioritas wisata, tentunya ini ketergantungan pembiayaan kepada anggaran pemerintah, makin lama harusnya makin berkurang. Jadi the rule of government tentunya harus sangat-sangat terbatas apabila tidak bisa dibiayai oleh swasta ataupun oleh organisasi-organisasi lainnya, seperti misalnya BUMN dan lain sebagainya. Nah ini juga nanti kita perlu sampaikan ya, isu-isu, kita akan bahas ya di dalam pertemuan ini, masalah ketergantungan pembiayaan, itu nanti bagaimana pembiayaan yang selayaknya dapat di-create oleh pengembangan Geopark, oleh badan suatu organisasi Geopark, bagaimana mereka untuk bisa meng-create kelembangan tersebut. Karena selain dari swasta, juga bisa saja pengembangan Geopark itu bekerjasama dengan BUMD, BUMN, bisa juga tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misalnya infrastruktur jalan, pelabuhan, yang memang tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta. Nah itu bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Ini kita akan diskusikan sama-sama. Kemudian, isu pengembangan Geopark lainnya di sini adalah biasanya ya, sebagian kawasan Geopark berada beririsan dengan kawasan wisata atau kawasan konservasi. Taman nasional, taman wisata perairan, suaka alam, kemudian kawasan strategis para wisata nasional, yang membentuk satu klasterisasi destinasi para wisata, sehingga pengembangan kawasan Geopark harus bersinergi dan bahu-membahu, khususnya terkait dengan masing-masing lembaga pengelola. Jadi, Geopark ini kan lebih baru ya, dibandingkan misalnya tadi, satu kelembagaan organisasi taman nasional, taman wisata, suaka alam, KSPN atau KPPN. Nah ini coba, kita sinergikan. Apa yang harus dilakukan oleh badan pengelola, apa yang harus dilakukan oleh satu organisasi, taman nasional misalnya. Ini juga tentunya perlu pembahasan yang lebih komprehensif. Nah, kemudian tentunya ada pokok-pokok bahasan yang lain. Selain isu-isu strategis, terkait dengan overlapping kewenangan dari geopark, karena geopark itu sangat beririsan dengan taman nasional, beririsan dengan suaka nasional, suaka alam, beririsan dengan daerah wisata, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Seperti contoh, misalnya, geopark Kaldera Toba. Di situ sudah dibentuk otoritas wisata untuk Danau Toba. Nah, bagaimana nanti, apakah perlu ada badan pengelola Toba? Ya, perlu ya. Namun tentunya ini harus disinergikan, antara otoritas dengan badan pengelola. Nah, ini juga merupakan satu isu-isu yang perlu kita bahas. Kemudian, ini pokok-pokok bahasan, dan nanti mungkin dibagi beberapa kelompok ya, Pak Toba ya, mengenai, membahas isu-isu strategis ini. Ini ada FGD pada FGD nomor 2, bagaimana mengidentifikasi Tupoksi Lintas Sektor, yang tadi terkait dengan overlapping pengelolaan, kemudian struktur dan manajemen organisasinya, seperti apa, kemudian mekanisme kerja, dan koordinasi pengembangan wisatanya, bagaimana, dan lain sebagainya. Kayaknya ini nanti tadi sudah kita bahas sama-sama. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, tentunya, kajian ini, sebenarnya bukan hanya tanggung jawab kami di Kementerian TPN, Bapak Nas, tapi merupakan tanggung jawab dari KNGI juga, jadi Komite Nasional Geopak Indonesia. Karena tentunya nanti, keputusan dari kebijakan publiknya, itu akan dikeluarkan oleh KNGI, bukan oleh Bapak Nas. Jadi kami ini hanya mendorong, untuk melakukan satu kajian, untuk bisa merubuskan, apa isu-isu strategisnya, apa masalahnya, apa hambatannya, kemudian apa evidence-basednya, yang ada di domestik, pengembangan domestik, seperti Taman Nasional, kemudian geopak yang ada di luar negeri. Tentunya ini kita tidak hanya, evidence-based ini tidak hanya, kita fokus kepada apa yang ada di sekitar kita, tapi juga kita akan nanti, akan mempelajari, bagaimana pengelolaan geopak, geopak di Eropa, geopak-geopak yang ada di Cina, geopak yang ada di daerah lainnya. Seperti apa kira-kira struktur kelembagaan, dan mekanisme pembiayaan, daripada geopak-geopak itu tersebut. Nah, karena itu, ini nanti akan kita sampaikan, kepada KNGI, tentunya nanti KNGI sebagai, otoritas tertinggi di dalam, apa, penentuan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka keuangan dan investasi, tentunya akan memberikan satu keputusan. Nah, ini kita memang terus terang saja, masih menunggu bentuk organisasi dari KNGI. Apakah nanti KNGI itu disamakan dengan KOMI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau dipersamakan dengan komite-komite yang lain, yang ada sekarang ini. Nah, ini memang belum ada keputusan, namun kita tetap melakukan sesuatu hal yang simultan. Kita ingin supaya nanti memberikan, bagaimana kelembagaan dan mekanisme pembiayaan untuk badan pengolah geopak. Yang ada di daerah-daerah. Mungkin itu dari kami, sebagai pengantar pembukaan kajian ini. Terima kasih. Sekali lagi, kami ucapkan, Wabilahi Taufiq Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian kami serahkan lagi ke Pak Tauju sebagai anggota tim teknis KNGI untuk pengembangan geopak bersama Pak Gunardi. Pak Gunardi yang gak datang sini, Pak. Cuman gak? Cuman gak? Ada online, kalau lagi sibuk yang lain. Oke, silahkan, silahkan. Ini berapa 500 nonduk ya? Baik, terima kasih Pak Yahya untuk pembukaannya. Sudah secara lengkap untuk menggambarkan apa yang harus kita bahas pada sesi hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin sebelum Enci Haswil untuk menyampaikan tentang geopak. Mungkin kami minta waktu sebentar aja sedikit dari tim kajian ini untuk menyampaikan hasil dari beberapa diskusi sebelumnya. FGD yang pertama. Saya minta Ibu Forin atau Pak Dana silahkan untuk mungkin singkat aja Ibu Forin karena nanti waktu kita udah mundur ini yang sesi pagi singkat. Nanti kita bisa tambah lagi di sesi siang. Waktu dipersilahkan nih, Ibu Forin. Silahkan. Terima kasih Pak 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 yang diberikan diberikan di belakang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Direktur Pak Yahya pada para narasumber para penyakit dan teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini terima kasih untuk bisa bergabung dan memberikan banyak masukan bagi kami dari tim kajian juga saya izin menyapa sedikit Tensi Azmil dari Malaysia yang sudah bersedia bergabung juga narasumber dari negeri jiran Malaysia Insya Allah kita akan bincang-bincang bercakap-cakap sharing mengenai geopak yang ada di Langkawi juga akan menjadi banyak masukan bagi kami saya mewakili tim mohon izin untuk mematarkan sedikit saja dari apa yang sudah kita bahas pada FGD pertama dua bulan lalu baik ini adalah beberapa poin yang memang kalau kita lihat geopak ini memang tergolong baru namun dari tim memang melihat ada antusiasme yang tinggi dari daerah bagaimana semangat yang begitu bergumbu sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini geopak lahir cukup banyak di Indonesia dan ini ini menjadi bu Forin Flora kok kecil ya sudah terdengar pak iya tapi kecil ini sekali baik saya coba dikatkan tes tes bisa jelas pak iya gak apa-apa oke lanjut saja kalau sudah saya coba sedikit lebih keras kalau begitu gak mudahkan bisa jelas terdengar jadi ini adalah beberapa catatan dari hasil yang pertama yang ini merupakan hasil dari yang sudah kita sebar ke beberapa badan pengelola tiga bulan lalu ini adalah beberapa poinnya yang pertama adalah memang kita melihat ada tumpang dinding kewenangan sehingga pada kesempatan FGD yang kedua kami mengundang pihak-pihak yang terkait termasuk dari badan pengelola badan otorita balai taman nasional untuk kita bisa koordinasi lebih lanjut bagaimana sebenarnya mekanisme koordinasi yang tepat dengan badan pengelola geopak ini yang kedua dari sisi SDM memang sebagian besar laporan dari badan pengelola ini sebagian besar adalah ASN yang memiliki tugas rangkap nah ini juga menjadi catatan kami di tim untuk bisa bagaimana sebenarnya bentuk badan pengelola yang profesional yang menjadi arahan dari UNESCO yang ketiga yaitu kondisi SDM memang sebagian besar sukarelawan dan ini menjadi catatan kita bagaimana insentif yang tepat supaya ini bisa sustainable berkelanjutan untuk jangka panjang yang keempat yaitu perlunya standarisasi pengelolaan dalam artian standarisasi ini akan mempermudah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi nah ini yang juga akan kita kaji selanjutnya adalah dari hasil yang pertama cukup banyak usulan struktur badan pengelola baik sekali untuk kami untuk bisa kami rumuskan lebih detail yang tentunya mengakomodasi tiga pilar geopak baik itu ekonomi konservasi dan edukasi dan yang ke enam yaitu kewenangan pengelolaan aset dan status tanah ini cukup mengemuka di dalam hasil supay bahwa isu-isu terkait aset dan status tanah ini menjadi PR besar untuk kita kelola bersama terutama dalam pengelolaan geopak itu terkait kelembagaan lalu yang kedua terkait pendanaan kita coba pilah yang pertama memang ini masih menjadi PR kita sama-sama terkait alokasi anggaran oleh sebab itu kedepannya memang kita akan coba rumuskan potensi-potensi keuangan lain selain dari pemerintah yang mana sebenarnya dari hasil survei itu terlihat bahwa potensi CSR itu sudah sangat besar di daerah cuman menjadi PR bagaimana supaya potensi ini bisa kita sesuaikan dengan roadmap pengembangan geopak gitu untuk jangka panjang nah selanjutnya juga terkait pengawasan pertanggung jawaban ini juga akan terkait dengan bentuk struktur BP geopak nantinya gitu bagaimana mekanisme pemanfaatan dana terutama dari selain non-pemerintah selain pemerintah baik itu dari swasta dan masyarakat selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kemudahan akses ke sumber pembiayaan misalnya dari sarana multi-infrastruktur dari badan pengelola dana lingkungan hidup dan lain sebagainya nah yang terakhir adalah terkait anggaran dana tentu program-program geopak harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah nah ini yang mungkin memang masih menjadi catatan daerah catatan kita semua untuk bagaimana mengintegrasikan supaya alokasi anggaran itu bisa ada di dalam rencana daerah ini merupakan sedikit gambaran dari kami bahwa geopak ini memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda ada yang memang para wisatanya sudah cukup berkembang gitu ya ada yang memang belum nah berbagai karakteristik ini nantinya kita mungkin akan bisa menghasilkan beberapa bentuk kelembagaan mungkin tidak cuma tiga mungkin juga bisa lebih gitu ya dan tentunya setiap daerah perlu mulai memposisikan atau memetakkan potensinya dia ada di posisi yang mana sehingga nanti kita bisa membayangkan bentuk tipe badan pengelola seperti apa yang sesuai gitu nah disini nanti bentuk organisasi itu tentunya akan ber berpengaruh pada mekanisme dan pengelolaan di dalam gitu apakah bentuknya tadi yang Pak Yahya katakan UPT BLUD atau Batur kemarin mengusulkan untuk perseroda nah tentunya dari sisi SDN juga akan berpengaruh apakah sebagian besar dari AFN atau mungkin gabungan dengan tenaga profesional dari swasta atau dari masyarakat dan yang terakhir adalah strukturnya tentu kita akan mengarahkan yang ramping profesional ya tetap mengutamakan kelompok masyarakat dengan pendekatan bottom up tentunya sehingga pada fokus FGD kedua kali ini seperti yang tadi sudah disampaikan juga kita akan fokus melihat bagaimana sebenarnya tantangan dan strategi baik itu dalam hal kemitraan lintas sektor dengan badan yang sudah ada sebelumnya seperti Balai Taman Nasional dan Badan Otorita juga termasuk tantangan dan strategi dalam pengelolaan pengembangannya internalnya bagaimana mekanisme kerjasama dan strateginya jadi ibarat mata pisau Geopak ini memiliki dua belah mata pisau yang satu fokus pada konservasi yang satu pada ekonomi bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua ini supaya pembangunan ini berkelanjutan itu yang akan menjadi target dalam diskusi kita pada hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi insyaallah masukan Bapak Ibu pada hari ini akan menjadi masukan berharga bagi kami dari tim untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait kelembagaan dan piaan ini mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada Pak Togu baik terima kasih banyak Bu Forin sudah merangkum hasil FGD pertama dan juga apa yang harus kita bahas di hari ini ini tantangan berat dan bagus sebenarnya untuk apa nanti KNGI bisa memutuskan atau memberikan satu polisi ya ke depan untuk pengelolaan kelopak kita baik Bapak Ibu karena waktu kita ada berkurang apa agak sedikit lewat kita mulai saja untuk sesi pertama ini kami undang nanti untuk narasumber tiga NC Asmil dari Geopak Langkawi Pak Yuspian dari Geopak Belitung dan juga Pak Deddy ya eh Pak Setia Pak Setia mewakili Pak Kepala Balai Taman Nasional Rinjani mohon Panitia sudah di host kan ini baik selamat pagi Encik Asmil apakah sudah monitor selamat pagi Pak Togo mantap nanti di resort mana Encik sebenarnya hari ini adalah hari cuti umum di Langkawi kerana kita ada hari berdaynya Agong yang di Petuan Agong semua orang bercuti hari ini tapi masalahpun duduk di rumah ya nasional cuti ya cuti nasional baik sebelum Encik Asmil untuk menyampaikan ini saya perkenalkan dulu beliau ini beliau ini adalah General Manager Langkawi UNESCO Global Geopak nah ini yang menarik juga beliau ini lulusan dari Travel and Tourism dari Michigan kemudian S2 dari MBA wah ini nyambung banget ini dengan Geopak ini kemudian beliau itu juga pernah mendapat winning star di waktu jadi bos di Datai Resort ya nah kemudian sekarang di Langkawi Development Authority beliau juga sebagai Manager di sana jadi yang menarik ini tolong nanti diceritakan pada kita bagaimana lada ini mengembangkan Geopak jadi sebelum ada Geopak dan sesudah ada Geopak seperti apa pelancongan di Malaysia meningkatannya dan juga kesejahteraan masyarakat ini kalau saya lihat data ini luar biasa ini 2019 Langkawi ada 3,9 juta pengunjung waduh ini hampir satu Indonesia kemudian rupiahnya eh sorry RM ya bukan rupiah ringgit Malaysia 2019 dari turis itu dari wisatawan 1,7 miliar kali berapa 3.500 rupiah ada hampir 5 triliun satu tahun luar biasa nah ini 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 di mana nih ceritanya kami ingin mendengar dari Encik Azmil silakan Encik Azmil waktu dipersilakan Pak Azmil Pak Azmil terima kasih Pak Tugu sebagai pengurusi pengurusi majelis pada hari ini terima kasih juga pada Pak Yahya Direktor SDMP yang membuat kata-kata haluan tadi memang sememangnya rakyat Malaysia sungguh merindui gedung-gedung di Bandung itu cuma belum dapat belum dapat ke sana insyaAllah shopping bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati sekalian ok terima kasih Pak Tugu atas kenalan yang amat kata-kata manis yang amat hebat tadi saya teruskan dengan saya punya presentation saya punya presentation ini in English tapi saya cuba sampaikan dalam bahasa bahasa Malaysia ya bahasa upin-ipin kita mengapas ok ok nampakkan presentation isi kandungannya adalah fakta mengenai Langkawi yang kedua adalah bagaimana strategi pentadbiran di Langkawi yang kedua adalah cabaran yang kita hadapi di Langkawi dan yang seterusnya adalah penutup ok seperti yang ibu-ibu bapak-bapak ketahui kita berada di tengah-tengah between di antara Satun UNESCO Global Job Park dan baru-baru ini kita tanda tangani satu perjanjian bersama Toba Job Park juga dan Satun untuk di bawah inisiatif IMTGT Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle untuk kita majukan lagi agenda Job Park di bawah IMTGT ok ok apa itu Langkawi UNESCO Global Job Park Langkawi mendapat status UNESCO Global Job Park sebagai yang pertama di Asia Tenggara Langkawi adalah kepulauan 99 buah pulau yang tanahnya hanya sekitar 478 meter square kilometer dan kalau digabung sekali dengan perairan keluasan Langkawi adalah 920 kilometer persegi yang menariknya di Langkawi 60% daripada tanah tanahnya di Langkawi masih lagi kekal sebagai hutan simpan kekal ataupun dalam bahasa Indonesia suaka alam 60% dan 3% adalah mangrove forest maksudnya hutan simpan kekal tidak ada mana-mana pihak atau individu yang boleh menceroboh hutan bagi tujuan pengeluaran balak tujuan pengeluaran mineral ianya sungguh-sungguh dijaga oleh kerajaan di Langkawi kita mempunyai 3 kawasan konservasi yang kita namakan sebagai Joe Forest Park dan juga kita telah klasifikasikan sebanyak 38 Joe tapak 10 biotapak 4 tapak budaya dan Langkawi mempunyai kemudah sampaian yang bersifat antarabangsa iaitu daripada segi airport lapangan terbang dan terminal jetting population Langkawi hanya 100 ribu orang pada tahun 2019 secara comparison kalau kita nak tengok perbandingan Langkawi dengan Singapura tidak jauh keluasannya tetapi Singapura mempunyai close to 4 million 4 juta penduduk ok kita lihat juga arkitek Langkawi siapa arkitek Langkawi yang membina Langkawi daripada awal ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad Dr. Mahathir Mohamad adalah medical doctor yang telah ditugaskan untuk menjadi doctor daripada kerajaan pada tahun 1956 apabila beliau sudah apabila beliau tamat pengajian doktornya di Singapura dan Dr. Mahathir Mohamad masih lagi menjadi ahli parlimen kepada Langkawi dan beliau adalah Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan yang ketujuh beliau pada masa itu pada ketika Perdana Menteri yang ketujuh beliau adalah Perdana Menteri yang tertua di dunia iaitu 94 tahun sampai sekarang apabila Dr. Mahathir Sabtiba di pulau ini beliau akan sendiri memandu kereta pendu kenderaan di mana isterinya akan duduk di sebelah hanya bodyguard akan duduk di belakang kereta dan hobi Dr. Mahathir adalah sampai sekarang 95 tahun menunggang kuda beliau ada beberapa ekor kuda yang disimpan secara baik di Langkawi ini dan Dr. Siti Asmah istrinya juga seorang yang amat aktif masih lagi berkemampuan untuk mendendangkan lagu dengan memainkan piano ok itu adalah arkitek Langkawi ok kita lihat di sini kemasukan pelancong ke Langkawi kita lihat di sini adalah carta kemasukan pelancong sejak tahun 1986 di mana Langkawi bermula sebagai pulau pelancongan pulau peranginan utama di Malaysia apabila pada tahun 1987 kerajaan memutuskan untuk memberi status pulau bebas cukai kepada Langkawi pada masa itu pelancong ke Langkawi adalah kurang daripada 200 ribu dengan adanya status duty free ini status pulau bebas cukai maka pelancongan Langkawi terus mengorak langkah hingga ke hari ini pada tahun 1990 lada ditubuhkan lada adalah singkatan Langkawi development authority di mana pentadbiran geopark diletakkan di bawah lada lada ini kalau kita nak compare adalah seperti Hong Kong to China Hong Kong adalah SAR special administrative region macam itulah lada lada adalah special administrative region untuk pulau Langkawi ladar diletakkan di bawah kementerian kewangan Malaysia apabila ladar diletakkan di bawah kementerian kewangan ini membawa maksud bahawa kerajaan begitu serius untuk membangunkan Langkawi sebagai sebuah pulau peranginan kalau kita ingat ada dua kali peristiwa di mana pelancong di mana kelangkawi jatuh iaitu pada tahun 1998 di mana di Asia dikejutkan dengan krisis kewangan dan yang kedua adalah semasa tsunami melanda di bandar Aceh dan tahun seterusnya 2005 pelancong jatuh ini adalah pelancong daripada antarabangsa dan apabila Jopak dikenalkan di Langkawi pada tahun 2007 Langkawi terus mengorak langkah dalam menerima pelancong yang bertambah sehingga tahun 2011 apabila pelancong mendatar dan pada masa itu kita membuat satu lagi planning untuk mengembalikan pelancong ke Langkawi dengan kita adakan apa kita panggil pelan pelancongan Langkawi dan pada tahun 2014 kalau kita masih ingat ada tiga kejadian kita panggil triple air disaster kejadian pesawat terhempas iaitu QZ 8501 Indonesia Air Asia Malaysia Airlines MH370 dengan Malaysia Airlines MH17 so walaupun dengan tiga kejadian pesawat jatuh masukkan pelancong ke Langkawi masih lagi stabil sehingga pada tahun 2019 kita mendapat 3.9 juta pelancong ke Langkawi ok ok ini sedikit data latar belakang Langkawi daripada 3.9 juta pelancong 1.54 juta adalah international turis pelancong antarabangsa 1.56 juta 1.56 juta adalah daripada pelancong tempatan dan 900,000 adalah excursionist excursionist ini bermakna maksud day tripers they are mainly from cruise ship dan di Langkawi terdapat 69,000 pekerja 73% yang daripada 69,000 ini terlibat secara langsung dengan pelancongan dan pelancongan memberi KDNK ataupun GNP Growth Domestic Product kepada negeri Kedah sebanyak 5% 5.25% dan di Langkawi juga terdapat lebih 5,000 perniagaan kecil sederhana dan mikro ok selebisnya selebisnya kita juga ada 240 travel agency 215 pemandu pelancong 212 accommodation yang melibatkan 12,856 jumlah bilik di Langkawi dan ada juga 850 airbnb dan homestay dan seterusnya adalah pengangkutan darat di Langkawi taksi and heliling sebanyak 2,100 ok ini just nak menunjukkan bahawa kejatuhan kejatuhan kemasukan pelawat ke kawasan konservasi kita ada 4 kawasan konservasi iaitu Mat Chinchang Cambrian Joe Forest Park Kirim Cass Joe Forest Park dengan Dayan Muting Joe Forest Park Kubang Badak Bio Joe Trade Area yang terbaru diangkat oleh Langkawi Joe Park dan kalau kita lihat di sini kesemua tempat-tempat kawasan konservasi area ini menerima lebih daripada 54% kejatuhan pelancong pada tahun 2019 2020 Langkawi hanya berjaya mencatat merekodkan 1.8 juta pelancong masuk ke Langkawi dan pada tahun 2021 kita menjangkakan kemasukan pelancong akan menurun lebih menurun kerana sehingga sekarang sehingga sekarang bulan 6 bulan Jun pintu masuk ke Langkawi masih lagi ditutup kerana terdapat kes pandemik Covid yang masih tinggi yang belum dapat dikawal kita menjangkakan pada bulan Ogos ataupun bulan September pintu akan dibuka dan hanya domestik pelancong tempatan saja dibenarkan masuk ini adalah Langkawi value change ke mana ke mana perbelanjaan pelancong ke sektor mana perbelanjaan pelancong apabila mereka datang ke Langkawi keseluruhan total turism resip ke Langkawi adalah 1.7 bilion ringgit iaitu bersamaan 400 400 juta US US dollar ada 7 sektor yang pelancong berbelanja yang pertama adalah dari segi penginapan yang kedua adalah membeli belah shopping yang ketiga adalah pengangkutan awam darat di Langkawi dan yang keempat adalah package pelancongan organized tour yang kelima adalah daripada segi makan dan minum yang keenam adalah attraction tempat menarik yang boleh dilewati seperti kabel car dan yang terakhir adalah daripada segi hiburannya entertainment so pelancong domestik kalau kita lihat di sini pelancong domestik akan berbelanja 412 ringgit seorang sehari ini yang totalnya 600 juta ringgit kalau pelancong antarabangsa mereka akan berbelanja RM698 untuk seorang dan sehari pelancong antarabangsa akan menginap sekurang-kurangnya 4 malam pelancong tempatan akan menginap sekurang-kurangnya 3 malam ok ok governance of Langkawi bagaimana Langkawi ditadbir Langkawi mempunyai 3 peringkat 3 peringkat pentadbiran Malaysia kalau kita tengok-lihat Malaysia adalah ditadbir urus Federal Constitutional Monarchy iaitu Raja Berperlembagaan Malaysia mengikut model daripada British Parlimenteri Malaysia juga menggunakan common law apa yang British buat itulah yang Malaysia ikut ok di Langkawi ini terdapat 3 3 peringkat government yang pertama adalah kerajaan pusat iaitu LADA di bawah situ dan bersama 15 agensi seperti perhutanan marine alam sekitar pengairan pengurusan sisa peperjal kebersihan awam pelajaran road infrastructure perangkutan dan badan-badan penguatkuasaan dan seterusnya adalah kerajaan negeri negeri selalunya akan hanya bersekitar dengan kegunaan tanah tanah di Langkawi 99% adalah tanah milikan Melayu dengan itu kepada yang bukan Melayu tidak dibenarkan memiliki tanah ataupun untuk membeli tanah itu dan ketiga adalah kerajaan tempatan kerajaan tempatan ini tugas utama adalah memastikan kebenaran merancang bangunan fizikal plan yang dibuat di Langkawi berjalan lancar ok seterusnya adalah mengenai belanjawan dan sokongan daripada kerajaan yang pertama adalah imbuhan tetap daripada kerajaan pusat kepada Lada apa yang Lada buat adalah kita hendaklah melakukan pelbagai program dan aktiviti termasuk program antarabangsa kalau biasa dengar Ironman di Langkawi iaitu triotron yang ada tiga disiplin basikal marathon dengan berenang dan kita juga ada buat penambahbaikan di setiap geosite ataupun tempat-tempat menarik di Langkawi dan yang ketiga adalah promosi promosi terbagi kepada dua yang pertama promosi kepada pelancongan pelancongan iaitu pelancongan domestik dan antarabangsa yang kedua adalah promosi kepada pelabur-pelabur yang ingin melabur di Langkawi itu adalah level yang pertama untuk Kerajaan Pusat bajet bajet yang setiap tahun kita dapat adalah sekitar 7 hingga ke 12 juta ringgit setahun iaitu lebih kurang 2 juta US dollar setahun 2 ke 3 juta bergantung kepada program-program yang kita nak lakukan yang kedua adalah Kerajaan Kerajaan Negeri State Government State Government tidak memberi sebarang monetary assistance ataupun kewangan State Government akan hanya membantu daripada fast approval untuk setiap projek fizikal yang nak dilakukan dan juga projek pelaburan ini adalah cukup baik cukup baik untuk meneruskan agenda dengan tanpa ada birokrasi yang ketiga adalah yang kita panggil imbuhan istimewa special education kalau kita lihat Malaysia punya sistem setiap 5 tahun kita akan buat Malaysia Plan pada tahun 2021 ke 2025 tahun ini dan seterusnya ke 2025 adalah Malaysia Plan yang ke-12 dalam Malaysia Plan ke-12 kita akan buat semua engagement semua bersama stakeholder ataupun pemegang taruh di Langkawi untuk sama-sama membantu dalam memikirkan apa physical development yang diperlukan di geosite di geopark as a whole kalau kita lihat allocation ini adalah besar untuk 5 tahun selalunya kalau tahun saya ambil contoh pada tahun 2011 apabila kehadiran pelancong ke Langkawi mendatar so bila kita wujudkan Ibu Han istimewa ini kita mendapat additional mendapat tambahan RM500 juta daripada kajian pusat untuk tempoh 5 tahun untuk membantu Langkawi mencapai kemasukan pelancong yang dikendaki dan yang keempat adalah daripada Malaysia National UNESCO Committee pejabat UNESCO di Malaysia akan memberi sokongan dan dokongan daripada segi kewangan apabila kita nak melakukan special project on capacity building selalunya kita akan buat original course on UNESCO Global Jopark ada bapak-bapak pernah datang ke Langkawi untuk menyertai program ini dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah local council iaitu kerajaan tempatan kerajaan tempatan akan juga ada sedikit pelanjawan untuk menambah cantikkan Langkawi ini mereka mempunyai bajet lebih kurang RM30 juta setahun untuk untuk memastikan Langkawi terus kekal hijau dan cantik ok seterusnya seperti bapak-bapak ibu-ibu tahu Jopark tidak membuat undang-undang yang baru malah Jopark hanya menggunakan undang-undang yang sedia ada masuk juga di Langkawi Langkawi menggunakan undang-undang yang sedia ada daripada segi botnya daripada segi meritibnya daripada segi perhutanannya daripada segi polis daripada segi geological survey daripada segi alam sekitarnya daripada segi promosinya fishing dan education ok Langkawi Jopark macam mana kita mentadbir Langkawi Jopark berdasarkan management plan yang kita ada daripada tiga tema utama iaitu yang pertama adalah warisan pentadbiran warisan heritage management yang merangkumi biologikal geologikal dengan culture heritage ok ini adalah key result apa yang kita nak capai untuk management plan yang kedua adalah daripada segi sustainable development daripada segi kelasyaran alam kita melihat daripada segi tourism management daripada segi kegunaan tanah untuk pembangunan fizikal dan ketiga daripada segi environment and natural resources yang ketiga tema yang ketiga adalah capacity building kita melihat macam mana kita menyampaikan knowledge ataupun ilmu ilmu kepada penduduk serta industri sorry industri dan juga dan juga macam mana kita buat international dan local networking ini adalah penting bagi kita untuk belajar daripada kejayaan pihak antarabangsa dan yang terakhir yang paling penting adalah community engagement macam mana kita memastikan community ada sense of belonging dan menyertai aktiviti yang kita lakukan ok ini daripada segi co-management job park ini macam ibu foreign ceritakan tadi kita adalah bottom sub so kita ada 15 government agency yang kita terus-terus memastikan mereka bersama-sama kita memajukan job park yang pertama adalah universiti kebangsaan Malaysia dan yang the rest ini memang semua agency yang terlibat dengan job park dan tidak cukup dengan government agency kita juga memastikan syarikat swasta dan NGO badan bukan kerajaan bersama-sama dengan kita untuk memastikan langkah job park maju untuk tahun-tahun yang akan datang mereka terlibat daripada segi turismnya daripada segi hotelnya daripada segi nature society daripada segi solid waste management so kita akan adakan meeting yang secara bekala sekerap tiga bulan sekali untuk memastikan role masing-masing dipenuhi tugas masing-masing dipenuhi ok seterusnya macam mana kita nak pastikan community terlibat secara langsung dengan kita kita wujudkan program yang kita namakan job volunteer ada empat perkara penting iaitu yang pertama adalah job park duta job park job park terdiri daripada individu yang berasal daripada datang belakang kaya berbeza yang orang ni mungkin ada yang cikgu ada yang ustaz ada yang peniaga restoran ada yang pemandu pelancong ada yang ketua komuniti untuk support untuk mendokong dan memberi sokongan kepada apa itu langkahwi job park ok dan yang kedua adalah rakan job park ini ditujukan khas kepada syarikat swasta dan badan bukan kerajaan yang membantu langkahwi mempromosi job park di premises mereka seperti hotel seperti sekolah seperti restoran seperti badan-badan bukan kerajaan yang ketiga adalah job park momento ini adalah industri kecil sederhana yang menghasilkan souvenir ataupun cenderahati cenderah mata kepada pelancong yang betul-betul menggunakan 100% daripada material local kita membantu mereka dan yang akhir sekali adalah program yang kita namakan job park junior guide ia adalah program pemandu pelancong daripada student yang berumur 12 ke 17 tahun yang kita latih untuk menjadi job park guide pada masa hadapan ok apa itu cabarannya kita dah dengar semua all the good things about langkahwi so cabaran ini sebenarnya boleh ditangani tetapi adalah kita perlukan mesyuarat yang lebih kita perlukan ke iltizam yang lebih padu untuk menangani cabaran ini yang pertama adalah overturism iaitu kita dapati sejak hari ini walaupun kita mengundang 39 juta pelancong tetapi di setengah tempat di Langkawi telah menunjukkan bibit-bibit kemusnahan alam bibit-bibit kemusnahan daripada segi sosial juga so tetapi dengan COVID pandemi COVID-nya overturism ini telah 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 tamat maksudnya kita berjaya tangan ini ok yang kedua adalah daripada segi kos yang tinggi untuk maintaining untuk memastikan geo-rintis kita ini dalam keadaan baik selama ini di Langkawi kita tidak mengenakan sebarang bayaran kepada pelancong yang datang untuk melihat keindahan alam untuk melakukan event penyelidikan hanya begitu sedikit charges so tugas untuk penambahbaikan memastikan geo-rintis ini dalam keadaan baik adalah tanggungjawab pemerintah so dengan itu kita mengandalkan beberapa mesyuarat bersama stakeholder untuk memastikan stakeholder yang terlibat di kawasan geo-trail untuk sama-sama pemerintah sama-sama kerajaan untuk memastikan geo-trail itu adalah yang terbaik untuk pelancong dan yang ketiga adalah ada sesetengah pembangunan baru di Langkawi tidak mengikuti tidak tidak mengikuti dengan Jopak agenda tidak mengikut apa yang Jopak hasratkan maka dengan ini pembangunan baru ini kita akan kita telah syaratkan untuk mereka at least memiliki tiga untuk melaksanakan tiga what we call GBI Green Building Index yang pertama ini adalah contoh yang pertama adalah rainwater harvesting lepas itu solar power dan lain-lain yang boleh dilakukan dan yang keempat adalah yang keempat adalah lack of commitment in co-management plan walaupun kita tadi ada 15 agensi 15 badan bukan kerajaan tetapi mereka masih melihat bahawa Jopak agenda adalah agenda pemerintah agenda kerajaan so mereka tidak bersungguh-sungguh dalam membantu untuk memajukan Jopak tapi ini bukan masalah masalah besar masalahnya kecil kita harus berkesyarat mereka dengan kerap untuk memastikan mereka menghargai kazanah alam dan sama-sama untuk dapat faedah daripadanya yang terakhir adalah kekurangannya self-regulation among community kita nampak community hanya kadang-kadang hanya mementingkan ekonominya without looking at environmental impact kita selalu juga kerap membuat latihan ataupun membuat syarahan ceramah untuk memberitahu kepada community bahawa tanpa kazanah alam yang cantik pelancong tidak akan datang so kazanah alam adalah pilar utama dalam masukkan pelancong pelangkawi ok next last slide saya penutupnya ada empat agenda Jopak ini yang kita selalu memberi penerangan kepada komuniti memastikan mereka faham yang pertama adalah Jopak adalah satu inisiatif yang amat inovatif yang dijadikan sebagai alat untuk langkawi memajukan diri dalam bidang kelaistarian we are making sure langkawi is a sustainable island by using Jopak nombor dua adalah dengan adanya Jopak penduduk tempatan agensi kerajaan NGO dan pelancong mendapat satu ilmu yang tidak dapat di tempat lain Jopak provide that knowledge dan yang nombor tiga adalah Jopak empowers local people to have sense of belonging Jopak memberi satu anugerah kepada komuniti bahawa mereka adalah halifah di tempat masing-masing mereka perlu menjaga tempat masing-masing dan apabila menjaga tempat masing-masing maka pelancong akan hadir dengan sendirinya dan terakhir adalah apabila semua ini berlaku Jopak akan membawa income yang cukup membawa pendapatan yang cukup untuk local komuniti dan stakeholder dengan itu tamatlah presentation saya sebelum itu saya mengucapkan selamat Maju Jaya dalam FGD kali ini semoga semua Jopak-Jopak di Indonesia akan terus maju bersama kita di tempat-tempat lain dengan itu saya saudari dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh kembali kepada Pak Togun terima kasih banyak mantap sekali luar biasa kita bisa mendengar langsung bagaimana pengelolaan Langkawi dari pemerintah pusat dari federal sampai state dan sampai kekerajaan itu benar-benar komit dan juga dukungan dari berbagai pihak dan tadi selain yang bagus-bagus juga ada tantangan ternyata sama juga PR-nya homework kita untuk Geopak ini dan tadi penutupnya mengingatkan kita bahwa kita adalah kilafah kalifah kita masing-masing baik Enci Azmil ini kayaknya nanti question and answer setelah diakhir bisa selepas selepas dua karena ini sepertinya ada beberapa pertanyaan cukup banyak dari peserta Zoom di chat mungkin sambil menunggu waktu untuk C. Aswil menjawab kita bisa lanjut dulu ke sesi dua ya maksudnya presenter the second presenter ini di gimana C. Aswil bisa untuk question and answer-nya selepas pembicara ketiga boleh baik terima kasih baik Bapak Ibu kita lanjutkan ke pembicara kedua ini juga enggak kalah dengan langkawi komitmen dari komunitas dan Pemda secara bottom up membangun geopark dari tidak ada geopark sampai menjadi UNESCO dan ini termasuk yang cepat di matiin aja kecilin silent di matiin aja kalau yang ngomong orang di ruangan itu di matiin aja tapi kalau yang ngomong nanti orang yang online baru dihubin kalau yang kita ngomong dimatiin sound hotelnya dimatiin sound ruangannya dimatiin sound hotelnya tes tes masih ya kita akan meneng tadi bisa ini masih denger sound speaker tes tes oke Mohon maaf Bapak Ibu ini biasanya kami pakai kamera zoom yang bisa mengendalikan zoom tapi ini kebetulan tidak menggunakan jadi ada gaung. Mohon maaf. Baik kita langsung ke sesi berikutnya dari UNESCO Global Geopark Bilitung yang akan disampaikan oleh langsung oleh GM Badan Pengelola Geopark Bilitung Pak Yus Pian. Pak Yus Pian hadir? Hadir, hadir. Pak Yus? Ya, halo apa bisa diterima? Baik. Mungkin saya perkenalkan dulu Pak Yus ya. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan C. Aswim. Kalau C. Aswim tadi, C. Aswim adalah murni dari private, swasta, dari perhotelan. Kalau kita ini Pak Bilitung ini murni dari pemerintah. Pak Yus ini berawal dari kantor camat membalong Bilitung Timur, kemudian jadi sekretaris Bapeda Bilitung Timur. Kemudian saat ini sebagai kepala BKP SDM Bilitung Timur. Jadi sumber daya manusia yang ngurusin PNS dan seluruh SDM di Bilitung Timur. Luar biasa. Dan beliau saya ini juga menjadi general manager daripada UNESCO Global Geopark Bilitung. Yang kedua, yang pertama adalah Ibu Diyah Erwati, yang juga hadir pada sesi kita hari ini. Pak Yus Pian, kami persilakan mungkin waktu 25 menit Pak. Baik. Banyak ceritakan yang baik ya, supaya jangan kalah sama Alangkawi. Baru nanti untuk sesi jeroannya, di sesi dua masih banyak. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas suaranya di sana. Bagus Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati untuk semua penyelenggara acara, terutama dari Bapenas, Pak Yahya, Pak Togu. Kemudian untuk seluruh rekan-rekan yang hadir, baik dari Malaysia maupun dari Indonesia. Rekan-rekan seluruh pengelola Geopark yang hadir. Kami mohon untuk diampilkan presentasinya, bisa Pak? Dari operator atau dari kami langsung, Pak? Ya, baik. Pada kesempatan ini, tadi saya sangat menikmati dan menyimak sekali apa yang disampaikan dari Langkawi. Kebetulan kita dalam mengelola Geopark ini di awal, di 2017. Kami ingat kami sempat berkunjung ke sana untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang Geopark ini pertama kali di 2017. Bersama Budiah juga. Dan sudah bertemu dengan C. Azmil juga. Kemudian dengan Group Komo. Pada waktu itu kita melaksanakan di APGN formannya. Halo, ini layarnya sepertinya opet. Baik, next. Langsung saja kita akan mencoba mengenalkan sesuai dengan judul yang disampaikan kepada kita terkait dengan tantangan dalam pengelolaan Geopark di kawasan kuasa spasi, kemudian strategi kemitraan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa, mungkin lebih banyak bercerita tentang pengalaman dan mengenalkan Geopark Belitong. Karena kita diskusi kali ini, kita akan nanti, di ujungnya benar-benar nanti kita akan menemukan format terbaik terkait dengan kelembagaan Geopark di Indonesia, terutama untuk Belitong. Pertama, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan untuk mengenalkan Geopark Belitong bagi kawan-kawan yang belum sempat berkunjung atau untuk yang hadir di forum ini. Kemudian tantangan pengembangan kawasan konservasi. Kemudian kenapa kami akhirnya memilih Geopark dalam pengelolaan wilayah di Pulau Belitong. Kemudian strategi kemitraan. Next. Ya, mungkin kalau sepintas perlu kami sampaikan, Belitong ini sebenarnya letaknya sangat strategi sekali. Kalau tadi Pak dari Malaysia sudah menyampaikan presentasinya, sebenarnya letak Belitong ini sangat dekat sekali dengan Malaysia dan Singapura. Jadi kalau, next aja langsung. Next slide-nya. Next, ya. Jadi di sini, eh maaf, mundur lagi. Ya, jadi Belitong, Pulau Belitong itu kalau posisinya dari penerbangan kita cuma berjarak 45 menit dari Ibu Kota, Jakarta, kemudian 60 menit dari Singapura, kemudian 90 menit dari Kuala Lumpur. Ini secara penempuh perjalanan sangat dekat sekali posisi strategisnya. Kemudian lanjut. Tadi kita mendengarkan dari Langkawi, ya kalau di Belitong, Jopak, kita, kawasan yang kita kelola itu luah daratannya lebih kurang 4.801 km persegi, kemudian dengan penduduk sekitar 3.000 orang, tetapi di dalam Pulau Belitong ini ada, terdapat dua kabupaten atau distrik, kalau di, maaf, dua kabupaten, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dalam satu pulau. Nah, kemudian yang diangkat, ada tiga keunikan biologi yang kita usulkan pada waktu kita mengusul sebagai Inusko Global Jopak. Mungkin yang pertama itu, di Pulau Belitong ini kita mengedepankan adanya landscape of granit. Mungkin Bapak-Ibu rekan-rekan yang dalam ruangan ini sudah banyak yang mengenal dan mengetahui fenomenanya, termasuk di dalam film yang cukup terkenal, film Laskar Pelangi. Di situ banyak sekali terdapat pemandangan-pemandangan batuan granit yang berukuran sangat besar, dan ini cukup masif, ada di keberadaannya di Pulau Belitong, mulai di daratan, kemudian di posisi pantai, sampai di pulau-pulaunya, batu granit ini sangat masif dan mudah sekali banyak ditemui di Pulau Belitong. Next. Nah, kemudian yang kedua kita juga mengangkat adanya bilitonite tektite, atau yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai batu satam. Jadi, batu satam ini juga sudah merupakan bagian dari kehidupan dan identitas masyarakat Pulau Belitong. Jadi, semua masyarakat Belitong mengenal batu satam, kemudian ini diperlakukan sebagai benda, kalau orang Malaysia, mungkin simpanan ya, atau azimat barangkali istilah yang tepat itu disimpan, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, sebagai untuk pengingat identitas diri dan kebanggaan. Kemudian next, lanjut. Kemudian di Pulau Belitong juga kita memiliki satu geosite yang international value juga, adanya sikapan batu metasedimen yang berumur permian karbon ya, 360 sampai 225 juta tahun di ex-tambang timah primer terbesar di Asia Tenggara. Dan kami mendapatkan informasi, turis yang berkunjung ke lokasi bekas tambang timah di Open Pit ini, sebagian besar itu dari Malaysia. Jadi ternyata turis dari Kuala Lumpur, dari Malaysia itu begitu berkunjung ke Pulau Belitong, mereka buru-buru ingin melihat seperti apa timah itu diproses, diperoleh di Pulau Belitong ini. Jadi ini yang kita angkat ada tiga, yang tadi itu tol granit, kemudian adanya Open Pitnam Salu, sejarah timah, kemudian tol granit. Nah kemudian Belitong juga memiliki keanekaragaman biota, mulai dari hewan, ini ada Tarsius atau Belitong Tarsius lebih tepatnya. Kemudian ada ikan arwana, mungkin di Malaysia juga ada, di wilayah Kalimantan. Kemudian ada ikan cempedi, kemudian ada kantong semar, yang juga mudah ditemui. Dan kemudian yang unik di Pulau Belitong ini, kita memiliki hutan kerangas yang cukup luas. Jadi hutan kerangas ini memiliki keunikan, karena dia hutan yang tumbuh di atas tanah yang miskin unsur hara, sehingga biota-biota tumbuhan maupun hewan yang hidup di hutan kerangas itu memiliki keunikan tersendiri, dibanding hutan-hutan yang sifatnya lebih seperti hutan biasa, hutan yang lebih mono. Nah di hutan kerangas ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, baik itu untuk mempelajari tanaman-tanaman, karena di sini banyak sekali tanaman-tanaman obat dan seterusnya. Lanjut. Kemudian Belitong juga memiliki banyak kekayaan budaya, tetapi secara umum budaya kita ini mungkin nyeret-nyeret dikit dengan budaya seperti rekan kita dari Malaysia, karena kita sama-sama suku Melayu. Kalau tadi bahasa Upin Ipin, kalau di kami tidak perlu subtitle kalau menonton Upin Ipin, karena bahasanya 11-12 ini sangat mirip sekali bahasa masyarakat Belitong dengan bahasa Malaysia. Sebutan-sebutan kerabat dan seterusnya pun sama. Kemudian di Belitong ada keunikan mulai dari cara makan, di situ kita ada tradisi makan berdulang yang disajikan dalam tudung saji, mungkin kemudian ada tata cara makan mulai dari start awal sampai akhir itu diatur secara adat, kemudian kita juga ada tradisi maras tahun yang intinya selamatan syukur atas panen raya yang dihasilkan, kemudian ada beripat atau fight menggunakan rotan, bertarung. Kemudian ada yang di Belitong juga, kita memiliki suku sawang, yang suku sawang ini berdasarkan keterangan dari ahli antropologi, ini merupakan suku yang langka juga di dunia, dan mereka eksis di Belitong hingga hari ini. Lanjut. Pada waktu pengusulan sebagai UNESCO Global Geopark, Belitong mengusung tiga geosite yang ada, meskipun di dalam penilaian itu mestinya minimum 20, tetapi potensi di kita cukup banyak. Kita masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, potensialnya kita memiliki lebih kurang ada 40 geosite, belum lagi termasuk yang di pulau. Urutan 1 sampai dengan 10 itu letaknya berada di Kabupaten Belitong, kemudian yang 11 sampai 17 itu berada di Kabupaten Belitong Timur. Kemudian, sesuai dengan topik pembahasan kita, pada hari ini soal kelembagaan, kami mencoba memberikan gambaran pemertaan mengenai profil kelembagaan geosite terutama di Belitong, karena di kita ini pengelolaannya memang bermacam-macam, karena ada bentuknya berupa HKM atau hutan kemasyarakatan, yang dalam hal ini pengelolaannya beririsan dengan Kementerian Nikon Hidup dan Kehutanan, kemudian yang menonjol itu ada yang berbentuk yang diangkat oleh Kepala Desa, contohnya seperti di Bapak Plas Opon Fitnam Saluh, nah ini kelembagaannya melalui otoritas dari pemerintah desa, lebih bersifat seperti organisasi kemasyarakatan. Kemudian, sama seperti ini, kami berikan contoh saja, jadi empat ini cukup mewakili, ada beberapa geosite itu yang dikelola oleh Karang Taruna Desa, kemudian di tempat yang lain ada juga yang dikelola dengan pengorganisasian sebagai POKTARWIS. Ini gambaran secara umum saja. Lanjut. Kemudian, kita di dalam pengembangan ini, seharusnya untuk di Pulau Belitong, memang kawasan kita ini, kalau kami mengatikan sebagai warisan yang kita punya, itu memang kita banyak sekali kawasan lindung yang ada di Pulau Belitong ini. Mungkin sekitar 35 persen itu adalah kawasan lindung. Kemudian sisanya baru yang dapat dikelola. Nah, kemudian dalam pengelolaan di kawasan lindung ini, tentunya banyak sekali stakeholder yang memiliki kepentingan dan juga sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari badan geologi, misalnya kaitan dengan KCAG, kemudian ada juga yang sifatnya suaka alam yang lain. Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita bagaimana kita bisa bersinergi di dalam pengelolaan kawasan-kawasan lindung yang kebetulan itu berada di dalam kawasan pengembangan geopah. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa kriteria mutlak sebagai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopah. Mungkin kalau kalian sudah memahami, di sini mungkin kaitan topik dengan yang hari ini yang kita akan bahas lebih mendalam, yaitu kaitan dengan manajemen. Jadi, bagaimana kita manajemen dalam pengelolaan geopah ini bisa lebih diperkuat, sehingga mandat atau beban tugas yang dimandatkan dalam mengelola warisan dunia, apalagi sudah bersatu Gigi, itu dapat dikelola secara optimal untuk kemanfaatan kesejahteraan masyarakat terutama. Lanjut. Balik lagi. Kelewat. Satu lagi, next. Next. Bukan, sebelumnya. Ya. Aduh. Kayu, saya, saya, waktunya boleh di... Oh, baik, baik. Ya, mungkin ke slide yang tadi. Ini yang 10 fokus area. Jadi, mungkin dalam diskusi ini juga, mungkin nanti akan kita pertajam lagi. Tadi sudah disampaikan bagaimana profil dari pengelolaan geopah di Pulau Langkawi. Nah, tentu di sini kami mencoba memetakan pengelolaan geopah ke depan nanti, kita harus memantapkan fungsinya. Apakah nanti badan pengelolaan nanti dipungsikan lebih sebagai regulator, operator, atau sebagai peran sebagai evaluator. Nah, tentunya kita harus menggarisbohi juga nanti apakah badan pengelolaan nanti akan kita lebih berfokus kepada tujuan mencari profit atau non-profit seperti pemerintah. Nah, kami memetakan stakeholder di dalam pengelolaan geopah ini berdasarkan pengalaman empiris yang kami rasakan pada saat pengembangan geopah Blitong. Ya, jadi ada pemetah stakeholder ini mulai dari pemerintah. Saat ini pemerintah kami memposisikan sebagai regulator, kemudian membantu dalam hal infrastruktur, dan juga donatur dalam hal pembiayaan. Karena kita, geopah Blitong ini sangat banyak sekali mendapat dukungan dari berbagai kementerian, dari pemerintah pusat, termasuk provinsi, dan juga kabupaten. Kemudian, stakeholder yang penting itu badan pengelolaan geopah itu sendiri. Di sini peran kita sebagai manajemen, kemudian pengawasan standar UGGP, karena kita harus memastikan kebelanjutan pelaksanaan pembangunan di kawasan geopah ini tetap sejalan dengan standar-standar UNESCO Global Geopah. Kemudian kita memperkasi kerjasama, memfasilitasi para ekspert atau ahli di bidangnya masing-masing, kemudian pengembang SDM, dan sebagai pemberi masukan kepada pemerintah daerah khususnya di dua kabupaten. Kemudian ada tenaga ahli dan peguruan tinggi. Nah, di sini sangat berperan di dalam memperkaya literasi dan pengembangan penelitian di kawasan geopah Blitong. Kemudian ada komunitas pengelola geosite. Di sini mereka merupakan ujung tombak dalam hal konservasi, kemudian juga melakukan kegiatan produksi terkait dengan geoproduk. Kemudian juga melakukan edukasi. Kemudian ada pelaku usaha wisata. Dalam hal ini, mulai dari tour agent, tour operator, kemudian hotel, restoran, kemudian ada swasta yang juga banyak terlibat di dalam pengelolaan geopah Blitong yang melalui program cekera dari Badan Pengelola Geopah, kemudian kita juga bekerjasama dengan media untuk promosi, sosialisasi, maupun edukasi. Kemudian sekolah berikutnya adalah masyarakat. Nah, di luar itu ada UNESCO Global Geopah itu sendiri tentunya. Kemudian ada KNGI dalam membina-mengawasi koordinasi untuk sinergi kebijakan pengembangan geopah kita. Kemudian ada komunitas CGI untuk wadah perhimpunan atau silaturahmi antar sesama geopah di Indonesia. Next. Nah, kami memilih, Pulau Blitong akhirnya bersepakat untuk merumuskan di dalam pengembangan wilayah, termasuk untuk menggait pariwisata di Pulau Blitong itu ke konsep geopah, karena kami menyadari pentingnya ini. Pertama itu, melalui konsep geopah ini dapat menyatukan pengembangan wisata, pariwisata Pulau Blitong, yang mungkin tadinya kurang terkoordinir antara Blitong dan Blitong Timur, Kabupaten Blitong dan Blitong Timur. Kemudian yang kedua, bisa mensinergikan potensi geologi, biologi, budaya dengan konsep konservasi edukasi dan konsep konservasi edukasi melalui geowisata. Kemudian yang ketiga itu, bisa memandukan konsep konservasi dan ekonomi secara bersamaan. Kemudian yang tempat fleksibel dalam mengembangkan kawasan Relax, relax, wahyus. Nah, skor masih imbang dengan Mangkawi. Kemudian yang keempat itu, fleksibel dalam pengembangan kawasan, baik yang bersatu lindung maupun produksi, karena di dalam pengelola geopah ini ada aspek pembedahan ekonomi. Kemudian yang kelima itu, dengan geopah ini akan memperkaya tema, narasi, dan literasi di setiap geosite, baik itu melalui penelitian maupun kerjasama dengan berbagai universitas yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian yang keenam ini mungkin yang tidak kalah pentingnya, ini dengan pengembangan geopah ini terbuka untuk melibatkan partisipasi atau bantuan banyak pihak melalui kerjasama dengan tetap memberikan otonomi kepada komunitas pengelola geosite. Nah, ini yang kami merasakan sehingga kita memilih konsep geopah di dalam pengembangan wilayah dan pariwisata di Pulau Belitung. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan, kita memiliki area, jadi Belitung sama seperti Langkawi, kita juga geopahnya berbentuk kepulauan. Kalau di Langkawi tadi ada sekitar 99 pulau, di kita lebih banyak, mungkin dua kalinya kita ada lebih kurang 240, satu pulau kecil di sekitar Pulau Belitung. Yang tentunya itu juga yang ditantang untuk pengelolaan. Kemudian di dalam pengelolaan geopah Pulau Belitung, kita juga tentunya tidak terlepas dari beririsan dengan kebijakan secara nasional yang membantu mempercepat sejauh ini. Tentunya yang pertama itu adanya pengusulan sebagai UNESCO Global Geopah yang disupport oleh Pemerintah Pusat, kemudian Pulau Belitung juga ditetapkan sebagai 10 destinasi prioritas kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian Belitung juga sedang dalam perintisan untuk menjadi international airport. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti bisa secara reguler penerbangan dari Kuala Lumpur dan Singapur, setidaknya seperti itu, ke Pulau Belitung sekarang memang sedang dalam pengujian atau belum reguler sifatnya dan juga sedang pandemi sepertinya akan terhambat sedikit untuk beberapa bulan atau tahun ke depan. Kemudian kita juga memiliki kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang yang juga beririsan dengan pengembangan geopark. Kemudian Alhamdulillah sudah ada perpes yang menjadi landasan hukum kita yang sudah ditetapkan juga. Kemudian kebijakan secara lokalnya dari penerbangan daerah dalam rangka konservasi kita juga mengusung beberapa site kita itu sebagai kawasan cagar alam geologi untuk memastikan tidak ada pengerusakan atau potensi gangguan terhadap warisan-warisan geologi yang sudah kita usulkan sebagai heritage global. Kemudian kita memiliki 17 geosite tentunya ini akan dikembangkan dan sudah kita inventarisir potensi-potensi geosite-geosite baru. Mungkin ke depan kita akan mengusung lebih kurang 25 geosite yang akan kita, jadi penaman dari 17 ini. Kemudian dua kabupaten tentunya sudah membuat regulasi-regulasi untuk memastikan bahwa seluruh geosite-geosite itu akan termenai dengan baik. Next saja. Nah ini bentuk badan pengelola geopark yang saat ini ada, jadi landasan regulasi kita memang kerjasama dua kabupaten. Nah ke depan, sesuai dengan perpres, memang kita sedang masa transisi untuk pelembagaan ini dinaikkan levelnya. Tadinya keputusan adalah dari dua kabupaten ke depan dan dalam waktu tahun ini insya Allah akan dapat kita selesaikan dan manajemen badan pengelola geopark nanti akan ditetapkan melalui keputusan gubernur. Ini sedang kita proses. Lanjut. Nah kalau ditanyakan strategi partnership, memang sebagaimana di Indonesia tentunya daerah-daerah otonom seperti kabupaten ini di dalam pengelolaan apabila dalam satu wilayah itu harus diawali dengan adanya kerjasama. Nah jadi kemarin kita berkesempatan pada waktu momen penandaranan kerjasama dua kabupaten, itu dihadir juga oleh Prop Komo ini dari Langkawi ini. Beliau menjadi saksi juga pada saat di 2017 itu dua kabupaten sudah mengikirarkan untuk melakukan kerjasama di dalam dokumen MOU, bahwa untuk pengembangan potensi warisan geologi, dua kabupaten pada waktu itu bersepakat untuk mengembangkannya dalam satu manajemen pengelolaan. Nah kemudian kita juga di dalam, yang bisa mempercepat kita pada waktu itu adalah adanya keterlibatan dari gengnya Budiah, yang ini dari alumni ITB 81 yang banyak sekali membantu kita, terutama inisiasi sejak dari awal, pengembangan Jopak, itu juga kita formalkan di dalam bentuk kerjasama tiga pihak, PMK Belitung, kemudian Belitung, Belitung Timur, yang di dalamnya juga ada Yayasan Alumni ITB 81. Nah kemudian kita terus mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, mungkin next, termasuk dari pihak perbankan. Nah ini contoh-contoh kita bekerjasama banyak sekali dengan pihak-pihak geopak termasuk ini yang baru-baru ini di 2020 ya, pada saat pelaksanaan di APGN di Lombok kita juga ada kerjasama dengan Geopak Kunming, sayangnya terkendala pandemik tadinya mau berkunjung ke Belitung, tetapi batal karena situasi tidak memungkinkan. Nah ini kami inventarisir mitra geopak Belitung, ini banyak sekali yang teratas ini dari ITB 81, kemudian dari pihak swasta, dari perbankan, ada BCA, Bang Sumsel, PT Timah, Pelindo, Honda, ada asosiasi pariwisata, kemudian ikatan sopir pariwisata Belitung, kemudian dari media ada harian pos Belitung, kemudian dari komunitas pengrajin, ada dari pihak Belitung, komunitas lingsung budaya, sekolah, SMP, SD, dari INLA, kemudian dari Batik Simpor, banyak sekali mitra-mitra BP yang selama ini membantu. Kemudian dengan geopak lain yang sudah tercatat secara formal itu memang baru tiga, sebenarnya kerjasama kita cukup banyak tinggal diformalkan saja dengan geopak-geopak yang lain. Kemudian mitra peguruan tinggi antara lain yang sudah eksis sekarang, sudah berjalan, itu mulai dari IPB, Institut Pertanian Bogor, ITB, dalam hal ini, kemudian Universitas Syahid Jaya, Syarifidaya Tulah, Jakarta, Universitas Bakri, Taruman Negara, Podomoro, Sampunan University, banyak sekali universitas-universitas yang melakukan kegiatan sebagai mitra di geopak Belitung. Nah ini, kalau tadi melihat apa yang capaian dari Langkawi, mudah-mudahan Belitung ke depan akan bisa mencapai seperti itu. Kondisi esis saat ini memang masih jauh sekali, apa yang kita capai dalam kunjungan wisata. Tetapi, tanda-tanda yang jelas atau gejala yang cukup membahagiakan setelah Belitung menjadi geopak, memang cukup signifikan kenaikannya. Kalau kita lihat, geopak ini mulai sangat-sangat aktif itu antara 2017-2018. Kalau tadi sebelumnya di 2019, tingkat kunjungan di Belitung ini baru mencapai 292 ribu kunjungan wisatawan dengan wisatawan domestik yang dominan, hampir 90-an persen sisanya Wisman. Kemudian di 2017 ada kenaikan yang cukup signifikan, mencapai 379 ribu kunjungan wisatawan. Di mana Bu, orangnya belum mendatang? Di 2018, ini kenaikan tertinggi sejauh ini yang bisa kita capai sekitar 4.667 ribu. Kemudian sempat turun sedikit di 2019 dan di 2020 turun sangat drastis karena semua kami kira mengalami hal yang sama karena ini situasi pandemik sudah mulai banyak pembatasan pergerakan, baik domestik maupun mancanegara. Kemudian ini kolaborasi dengan pesisik holder sebagai gambaran kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sejauh ini. Silahkan next slide-nya. Jadi Bapak-Ibu, Geopak Belitung ini sangat banyak sekali, kalian dan kami bersyukur banyak bantuan dari berbagai kementerian. Kemudian ini seperti pembangunan Geopak Information Center, ini di Geopak Belitung ini kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata secara langsung pada waktu itu. Kemudian kita juga memiliki Taman Kosmik dan Rock Garden, ini juga bantuan dari Kementerian Pariwisata. Lanjut. Kita juga mendapatkan pembantuan dari ESDM dalam hal ini dari Badan Geologi. Kita sudah memiliki juga Pusat Informasi Geologi di Pulau Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Kemudian ini juga dari mitra-mitra kerja kita dari sepiak Belitung, mereka sangat aktif sekali dalam membuat geoproduk. Kemudian kita juga ada kegiatan yang bekerjasama dengan pendidikan, jadi perlu kami sampaikan bahwa di Belitung saat ini, untuk sekolah-sekolah SD SMP, terutama yang menjadi kewenangan Kabupaten, kita memang menempatkan materi Geopak itu masuk dalam kurikulum pendidikan. Jadi sebagai kurikulum muatan lokal, istilahnya itu di kami, para guru semuanya sudah kita sampaikan, kita training pengenalan tentang apa itu geopak, supaya sejak dini, mulai dari usia SD dan SMP, masyarakat di Pulau Belitung itu mengetahui dan mengenal daerahnya seperti apa, terutama potensi yang dimiliki, terutama warisan-warisan geologi yang ada di Pulau Belitung itu seperti apa, kemudian bagaimana akan dikembangkan ke depan. Tentunya ini tujuannya nanti agar masyarakat seluruhnya memiliki kepedulian dan rasa kebanggaan terhadap geopaknya sendiri, kemudian kebanggaan terhadap pulaunya. Kemudian ini pelatihan-pelatihan yang kita lakukan untuk mengertifikasi, karena kita menyadari geopak ini juga masih baru di Belitung, sehingga seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari pemandu wisata, masyarakat, dan semuanya, banyak sekali kita lakukan sosialisasi supaya lebih mengenal. Nah, tujuannya pada akhirnya adalah untuk membantu kita melakukan konservasi terutama, untuk menjaga alam kita sehingga bisa memberi manfaat yang luas. Ini masih contoh-contoh kemitran kita, banyak sekali lanjut. Nah, kemudian dalam pengembang infrastruktur, ini kami berikan contoh saja, visibilitas untuk penunjuk arah jalan dan sebagainya, kita dibantu dari, ada dari Honda, kemudian dari BCA. Ini baik dilakukan, mungkin nanti kalau rekan-rekan berkunjung nanti bisa melihat secara langsung bentuk fisiknya. Kemudian kita juga kerjasama dengan Pelindo untuk mempromosikan geopak, mengangkat tema-tema yang terkait dengan international value, maupun biota-biota unik atau langka yang ada di Pulau Belitong. Ini di bis yang dipasang. Kemudian kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas peneliti atau penulis. Ini yang dari pemuda-pemuda yang ada di Belitong yang memiliki kapasitas untuk melakukan, membuat karya-karya tulis milih maupun populer. Ini salah satu contoh dari rekan kita Akbar yang membuatkan tulisan tentang binatang-binatang unik yang ada di Pulau Belitong. Nah kemudian pembangunan loket, ini contoh juga oleh Gopay yang sudah dibangun saat ini. Ya lanjut, kemudian kerjasama dengan IPB, tadi sudah kami sampaikan, secara reguler mereka melakukan program-program kegiatan penelitian maupun bersifat studi antarbangsa, antarnegara melalui summer course. Kemudian ini ada kegiatan konservasi kerang minyak di kiosite Batu Bedil yang disupport oleh Pelindo. Pelindo ini perusahaan pelayaran yang ada di Belitong juga, Pelindo 2 dalam hal ini. Kemudian mereka juga membantu membangun gedung aula di salah satu geosite. Jadi lanjut, ini pengembang geoproduk lokal dari kawan-kawan mitra kita juga. Lanjut, next. Ya ini mungkin, sama next, mungkin ini menggambarkan, nah kemudian ini kegiatan untuk pemuda, kita juga ada bekerjasama dengan Pemda setempat, melaksanakan kegiatan Yacht Leadership Camp ya, di Geosite Open Fitnam Salu, ini sudah berjalan secara reguler setiap tahun. Kemudian kita juga pernah bekerjasama dengan Matatilar untuk pembuatan minuman herbal di geosite-geosite, karena potensinya sangat banyak sekali tanaman obat di Pulau Belitong ini. Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, terus jadi mungkin next festival terus kita lakukan. Jadi setiap tahun di Belitong kita selalu melakukan festival geopark ya, mulai dari kegiatan olahraga, ya sepatnya sport gitu, olahraga air, darat, ada geobike, ada kayak, kemudian kita juga melakukan festival yang bersifat kegiatan seni dan budaya, mulai dari fashion show, apa, pakaian-pakaian tradisional kita, dan seterusnya termasuk juga mempresentasikan seni-seni tari dan seterusnya. Ini festival internasional yang pernah kita lakukan juga, bekerjasama dengan kawan-kawan dengan tema titik temu ya. Kemudian melaksanakan yang ini juga skala internasional kayak maraton yang pernah kita lakukan. Nah kemudian di Belitong juga kita saat ini memiliki setidaknya walaupun masih skala kecil ya, kita memiliki teater nih, yang terbesar ada di partner kita di Rimba Alam, kemudian yang berikutnya itu ada juga teater di, di apa, di, ya teater ini ada dua, ada di Rimba Alam, kemudian ada juga di pusat informasi geologi yang tadi kami terangkan di atas sebelumnya. Lanjut. Nah ini dukungan dari kementerian, kegiatan-kegiatan kita mulai dari penyusunan dosir sampai melaksanakan pengembang infrastruktur dan seterusnya. Nah kita juga pernah melakukan kegiatan yang sifatnya mempromosikan potensi space angkasa kita ya, jadi ada kegiatan Mars Party di 2018, kenapa kita mengangkat tema ini, ini sangat relatif juga karena isu mengenai geologi signifikannya di angkat Belitong ini juga menyangkut tidak hanya terkait dengan geologi yang berasal dari bumi, tetapi juga ada kaitan dengan luar angkasa. Nanti kami sudah sampaikan kita memiliki batu saptam atau belitonan tektat yang prosesnya itu juga merupakan perisiwa berkaitan dengan meteor dari angkasa. Pak Yus, masih banyak slide-nya atau contoh-contoh ini ya? Ya contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan, kami kira lanjut aja ini mungkin bisa. Ya akhirnya kita mengundanglah untuk kawan-kawan berkunjung ke Geopak Belitong, mungkin itu dapat kami perkenalkan atau kami sampaikan pada presentasi yang pertama ini. Mungkin nanti diskusi dapat kita lanjutkan di lain kesempatan. Kami persiakan Pak Togu, terima kasih atas pertanyaannya. Bila Tepik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yusfian. Menarik sekali ini paparannya, ternyata Belitong ini energi untuk menggerakkan semua keterlibatan baik dari komunitas, swasta, bahkan pemerintah, luar biasa. Tadi saya lihat ada mungkin hampir ratusan ini yang terlibat untuk mengembangkan Geopak Belitong. Dan anggarannya berapa triliun Pak dibandingkan dengan Langkawi tadi? Nah ini memang kreatif ini saya pikir. Dan memang nggak salah UNESCO memberikan nilai tinggi sekali buat Belitong. Jadi dari total 1.000 poin, Belitong ini dapat poin 850. Tepuk tangan buat Belitong. Selamat bulan April kemarin dapat ini ya, sertifikat UNESCO-nya. Dengan nilai tertinggi. Luar biasa, kita bisa melihat bagaimana gerakannya dari bottom-up dan juga top-down. Baik, terima kasih Pak Yus. Ini kita sebelum, kita langsung aja ke sesi berikutnya. Kita akan mendengarkan dari Taman Nasional yang mestinya dibawakan oleh Pak Kepala Balai Taman Nasional Rinjani. Ini berhalangan ya Pak Setia. Pak Setia yang akan mewakilkan, tapi Pak Setia ini juga memang ketua dari kelompok pemberdayaan masyarakat yang ada di Taman Nasional Rinjani. Silakan Pak Setia. Taman Nasional ini pemain lama ini. Tiba-tiba kan baru 10 tahun lah. Taman Nasional udah 30 tahun ya. Iya Bu Fariana ya. Silakan. Silakan. Silakan dari situ. Atau dari Mas Aje. Biar cepat next-next-nya. Karena waktu kita 15 menit ya. Iya Pak. Oke. Sudah bisa. Sudah bisa. Iya. Iya. Setia TN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, salam nombor budaya. Perkenalkan saya Setia Purniawan dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya menyampaikan permintaan maaf dari Pala Balek karena beliau berhalangan hadir pada hari ini. Di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang kolaboratif manajemen yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani. Outline dari Presiden saya ada tiga secara garis besar yaitu overview. Baik itu manajemen, mandat pengelolaan, serta pembangunan usaha, kolaborasi pengelolaan bersama mitra, serta tantangan dan strategi pengelolaan TNGR. Ini yang pertama, Rinjani itu The Grids of Sky High Volcano. Berdasarkan Levin, seterusan terakhir dalam 7.000 tahun terakhir. Kemudian merupakan titik pusat pandangan kosmologi masyarakat sasak. Hulu dari 90% daspul mombok. Yang menarik adalah ekosistem peralihan Asia-Australia. Ada tiga tipe penyusun ekosistem yaitu dataran rendah, pegunungan, dan sopanah. Ini menjadi rumah bagi 19 spesies mamalia. 8 reptil, 8 amphibis, 160 spesies burung, dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi status Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional dan destinasi pariwisata per prioritas. Kemudian UNESCO Global Geoport dan Cagar Biosphere. Ini adalah luas wilayah kerja Taman Nasional Gunung Rinjani. Kami terbagi dalam dua wilayah pengelolaan, yaitu Seksi Pengelolaan I dan Wilayah II. Dengan pembagian wilayah hampir 45-55 persen, di mana paling luas itu di wilayah Lombok Timur. Di setiap resort itu organisasi di tengkat TAPA memiliki luasan hampir rata-rata di atas 10.000 hektare dengan jumlah petugas di kantor resort itu hanya lima orang. Di tiap resort. Kemudian perlindungan kawasan adalah mandatori kami berdasarkan UU nomor 590 dan 4199. Ada tiga mandatori yaitu perlindungan. Di antara kegiatan yang kami lakukan di perlindungannya adalah perkara tindak pidana, penanganan pendakian, perambahan, dan penanggulangan kebakaran. Ini penanganan pendaki ini pada tahun lalu kami melakukan penjabutan isim Prada Track Organizer. Terus yang heboh adalah berdasarkan daging sebanyak 1.960 orang. Salah satunya artis nasional. Terus mandator yang berdua yaitu pengawetan. Merupakan pengawetan satu al-QSL prioritas adalah Alang Flores, Lepuk, yang merupakan satu asli di area Al-Gundu Nijani, kemudian Nusang Nijani, dan Rusa Timur, dan Lutung. Dan pemanfaatan, sekarang tren yang menjadi utama, yang diutamakan dalam kawasan Taman Nasional Tungur Nijani, yang pertama adalah telur model jamur olor korel. Ini merupakan jamur termahal di dunia, per kilo Nijani 6 juta ini ada di Nijani, Indonesia. Kemudian ada porang yang merupakan bahan baku konyaku, di ekspor ke Jepang dan China oleh masyarakat sekitar kawasan hutan, peranajiwa, lamadu, dan pakis. Ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh TNG selama lima tahun terakhir. Kami memiliki 37 desa penyangga di Lombok Putara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Ada 37 desa, dengan masyarakat yang terlibat di ring satu itu ada 184.771 jiwa. Dalam kegiatan ini, sudah melibatkan 798 kepala keluarga, lebih kurang dari 3.000 orang, dan 30 kelompok di 18 desa. Dengan total bantuan yang kami delegasikan ke masyarakat Binaan itu, sebanyak 720 juta. Sekian dengan berbagai macam hasil HBK dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nah ini pengembangan misata di Taman Nasional Gunung Nijani, terdapat 13 destinasi menurutkan yang melibatkan 14 kelompok, dengan anggota sebanyak 695 orang. Kemudian pengembangan destinasi pendakian, ini adalah pendakian menuju Gunung Nijani. Ada 6 lokasi, Sembalun, Senaru, Tete Batu, yang terbaru, Torean, kemudian Timbenuk, dan AIBRI. Ada 1.731 langsung orang yang terlibat, diantaranya 1.155 porter dan 576 guide. Ada juga izin usaha, IUPJWA sebanyak 131 izin, terdiri dari 3 macam izin, izin usaha jasa, perjalanan wisata, dan minuman dan kamu saji. Ada juga di situ izin penyusaha penyediaan serana pariwisata alam, ada satu izin yang aktif, ada perusahaan yang PT Joben Evergreen. Nah, ini mungkin yang menjadi masalah di Pulau Lombok terutama, kita 2018 sampai 2020 itu ibaratkan orang itu sudah jatuh ke preset, tertimpa tangga. Di 2018 terjadi gempa lombok, selama hampir satu tahun, kemudian 2019 terjadi kebakaran hutan di sekitar jalur pendakian, hampir 6.000 hektare, lebih dari 10 persen luas kawasan. Kemudian COVID-19. Ini berefek langsung sekitar masyarakat NGR, penurunan pendapatan sampai dengan 91 persen. Ini berdasarkan penelitian mahasiswa dari UGM pada tahun 2020 kemarin. Ini adalah tren kunjungan wisatawan dan MPP, bisa dilihat drastis sekali kunjungan antara wisatawan mancanegara dan Nusantara di tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah ini, kemudian tahun 2020 ini sempat naik karena lonjakan didominasi kolomien milenial yang jenis TRKOM, jadi mereka begitu jalur pendakian dibuka pada rame-rame. Jadi ada tren untuk pendakian ini setelah dibuka. Ini MPP TNGR 2017 sampai 2020. 20 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 itu, nilai ekonomi TNGR itu dari tiket wisatawan mancanegara dan Nusantara, itu berdasarkan data dari Sadikin, itu sebesar 15,38 miliar. Ini adalah reaktivasi wisata di masa pandemi itu. Pada tahun 2020, destinasi penelitian sebesar 30 persen, kemudian tidak lanjuti pada bulan November naik menjadi 50 persen. Destinasi pendakian dan non-pendakian. Kemudian di tahun 2021 ini, kuota 50 persen di destinasi pendakian dan 13 destinasi non-pendakian, serta 30 persen untuk dua destinasi baru di pendakian, yaitu di Torentan dan Tadipatu. Ini adalah kegiatan, launching kegiatan Taman Nusantara Jandi menuju pengelolaan pendakian kelas dunia. Dengan dasar memiliki status internasional sebagai geopark, jagar biosfer, dan situs danau vulkanik terbesar. Rinjani juga menjadi kawasan DPSP yang masuk kluster Mandalika. Jadi, peningkatan kunjungan wisata, peningkatan perhatian terhadap kelestarian, agar menimbulkan efek, multiplayer efek bagi masyarakat. Ini kami launching di bulan Maret 2021 yang diadir oleh Pak Gubernur dan Pak Direktur PDLHK waktu itu. Untuk menuju pendakian berkelas dunia, yang harus dilakukan adalah pemberlakuan kuota, pemberlakuan booking online, one-stop ticketing, kerjasama dengan pemerintah daerah, kemudian penutupan wisata untuk memberi ruang bagi ekosistem, serta standarisasi layanan, integrasi, pelayanan integrasi, dan perang asosiasi untuk membuat standar lain tersebut. Ini adalah Rinjani Tuat 4.0. Jadi, ini adalah sistem yang dibangun oleh Taman Nasional Gunung Rinjani dari 2017, di mana kami mengembangkan aplikasi yang di ini dalam Rinjani Intel, Rinjani in Technology. Di sini kami ada 4 aktivitas yang dilakukan di sini, melakukan booking online, terus pemasangan CCTV, road tracking, ini untuk jalur pendakian. Jadi, kita bisa mengecek pendaki di danau ataupun di pelawangan, aktivitas apa yang dilakukan, dan ketika ada laporan, bisa cepat ditanggapi secara real time. sedangkan Lumbung Data ini adalah menampung mengolah, menganalisis, dan menyajikan data lapangan. Ini sebagai juga tempat kami untuk meng-input e-kinerja, e-office, pengerjaan DUPAC untuk pejabat fungsional, dan laporan kegiatan yang bisa dilihat secara real time. Jadi, begitu hari ini kita menemukan perburuan, kita bisa langsung update, kita bisa tahu lokasi, dan kita tidak perlu bersurat, memotong birokrasi yang lama. Website dan media sosial, ini adalah penambahan follower Instagram. Di 2019, kita punya follower cuma 9 ribu, selang dua tahun kemudian meningkat menjadi 24 ribu. Ini adalah event-event yang dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang besok akan dilakukan virtual tour Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga di sini ada giveaway hadiah untuk followers di Instagram. Ini alur pendakian menggunakan sistem booking online sebagai salah satu Rinjani menuju 4.0. Pengunjung melakukan check-in, apa, registrasi booking online sebelum menuju pendakian. Ketika hari pendakian, barang akan dicek oleh petugas dan akan jelaskan SOP. Setelah turun dari pendakian, pengunjung harus check-out. Di check-out ini akan dicek oleh petugas di pintu masuk dan pintu keluar pendakian, apakah akan membawa sampah, bawaan yang ada sebelumnya dicek atau tidak. Jika tidak, maka petugas tidak akan mencek-outkan pendaki tersebut dan akan di-blacklist untuk mendaki Taman Nasional Gunung Rinjani selama 2 tahun. Ini adalah penanganan sampah di tahun 2020. Nah ini yang agak perlu agak sedikit lambat, karena di sini adalah kolaborasi Penta Helix pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini jadi Taman Nasional Gunung Rinjani berkolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, masyarakat, media, ataupun perguruan tinggi negeri atau swasta. Ini adalah kolaborasi kami. Pintunya ada dua, yaitu regulation-based. Berdasarkan regulasi itu adalah Permenhood P85-2014 dan Pempern 4-2017 tentang tata cara kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA. Kawasan Suwaka Alam dan Kawasan Pestarian Alam di konservasi. Kemudian teknis, perdirian KSDIP-6 tentang kemitraan konservasi untuk kerjasama dengan masyarakat di zona tradisional. Yang ketiga adalah Permen LHK nomor P8 tahun 2019 tentang pengusahaan pariwisata alam di SM, Taman Nasional, Tahura, dan TWA. Yang kedua adalah informal base. Ini informal base ini kita membuat mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit. Itu jadi dari respect kita dapat kepercayaan, dari dapat kepercayaan kita dapat saling menguntungkan satu sama lain. kegiatannya itu kita ngopi bareng Pak di setiap lokasi itu Pak. Jadi di resort kami itu dulu ditakuti Pak masyarakat masuk karena ketika masuk kantor resort berarti ada kasus. Tapi sekarang kami membuka ruang itu untuk teman-teman baik guide atau porter atau TO untuk diskusi bersama itu Pak. Sambil ngopi, makan gorengan itu Pak. Jadi diskusinya itu tidak hanya diskusi formal tapi juga informal. Ini juga yang mencapai achievement kami ketika kemarin selama 20 tahun ada permasalahan dengan Kabupaten Lombak Timur diselesaikan dengan ngopi Pak awalnya Pak. Tentang destinasi wisata Otakoko Joben terpadu itu menemukan solusinya kemarin tahun 2019-2020 Pak. Nah ini terkait regulation based itu ada dua kerjasama yang dimandatkan disitu yaitu pertama pembangunan strategis yang tidak dapat elakkan itu meliputi kedaulatan negara sarana komunikasi transportasi energi baru dan mitigasi bencana. Kemudian yang kedua adalah kerjasama penguatan fungsi. Yang pertama tadi mohon maaf kerjasama penguatan fungsi itu adalah penguatan kelembagaan perlindungan kawasan pengawatan flora fauna pemulihan ekosistem pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi. Nah ini pak ini adalah mitra kami berdasarkan PKS atau regulation based ada BWS Nusa Tenggara yang tadi kita memasang RMS dan CCTV serta memasang jaringan internet di jalur pendakian ada dengan Kabupaten Lombok Timur Dinas Pariwisata tentang destinasi wisata terpadu di Otak Kokok Joben. kami juga bekerjasama dengan asuransi amanah kita jadi untuk mendaki Gunung Rinjani sekarang itu harus membayar tiket masuk dan asuransi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga bekerjasama dengan PTN lokal ada Universitas Mataram juga IPB. Kemudian di pembangunan strategi sinetak tidak dapat dialahkan kami bekerjasama dengan BPJN Nusa Tenggara Barat untuk perluasan jalan akses dari Sembalun ke Senaru. Sedangkan untuk kerjasama di kemitraan konservasi selama 2019 sampai 2020 kami sudah bekerjasama dengan 7 kelompok masyarakat 5 diantaranya adalah pemberian akses hasil hutan bukan kayu dan 2 akses untuk pemulihan ekosistem di zona rehabilitasi. Nah ini mitra hasil ngopi kami Pak jadi 13 destinasi pendakian tadi itu merupakan dikelola oleh pengelola objek PODARWIS jadi ini kami diskusi bersama ada potensi di kawasan TN Gunung Rinjani dan zonasinya itu sudah sesuai maka dibuka jalur wisata dan pendakian. Kami juga ada masyarakat Mitra Polhut yang membantu kami dalam pengamanan kawasan MPA masyarakat peduli api sebanyak 105 EMHC adalah mitra kami dalam evakuasi pengunjung di Taman Nasional Gunung Rinjani bekerjasama dengan asuransi kami juga berkolaborasi dengan komunitas pecinta alam kalau bentuk struktur organisasi tadi sudah Pak ya sama pembiayaan dari mana gitu pembiayaan nanti di terakhir Pak silahkan kemudian kolaborasi kami dengan Geopark Rinjani Lombok kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan kolaborasi Pak jadi kami ada kegiatan ataupun Geopark Rinjani Lombok ada kegiatan kami saling berkolaborasi Pak diantaranya nih kami melakukan diskusi ini di tahun 2001 aja Pak wisata landscape di Sembalun waktu itu ada Rinjani sebagai festival di situ Pak terus ini kami di awal tahun TNGR main ke kantornya Geopark untuk sharing program kerja Pak apa yang bisa kita saling kolaborasi ini adalah yang sebelah kanan ini Pak kemarin kita melakukan kampanye penyadar tahuan spesies dalam rangkaian kegiatan Geotrail Mission Run yang diandakan oleh Geopark di tahun 2020 kami melakukan deklarasi piagam Rinjani yaitu mendorong masyarakat untuk kembali Ketua Rinjani menjaga kawasan Rinjani bersama Geopark Pemda Lombok Timur dan Pemda Provinsi nah ini bentuk kerjasama kami juga di media juga seperti ini Pak dilihat Geopark Rinjani Lombok juga men-share kegiatan yang kita lakukan jadi kami saling share kegiatan yang dilakukan baik di TN ataupun di Geopark nah ini terakhir ini Pak tantangan dan strategi Pak ini karena kemarin diminta peluang dan ancaman Pak akhirnya mau gak mau kita buat secara cepat lah Pak untuk analisisnya Pak jadi peluang kita Pak disini Taman Nasional itu merupakan graffiti center Pak destinasi wisata alam pendukung utama DPSP KK Mandalika kemudian pembiayaan disini ada regulasi yang mendukung untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang membantu dalam pembiayaan kegiatan selama ini kegiatan TNJR itu murni dari APBN Pak tapi dengan adanya kerjasama ini PKS ini Pak kami bisa melaksanakan kegiatan di luar postur anggaran itu Pak ada juga kearifan lokal tidak signifikan tapi itu bisa menambah rutinitas kegiatan itu Pak ini kan PKS dilaksanakan selama 5 tahun jadi tiap tahun itu ada RKT-nya Pak mau ngapain mau kegiatan yang akan dilakukan paling tidak misalkan seperti operasi patroli di hutan atau pemasangan tanda batas maaf maksud saya pemasangan wilayah-wilayah yang apa apa yang disebut media Pak jadi misalkan ada lawan longsor atau apa kita pasang tanda di situ Pak ini dari RPPRKT dari kegiatan PKS itu Pak kemudian kehancamannya ini sama Pak pandemi COVID terus lawan rencana SDM masyarakat Pak tekanan terhadap kawasan ini salah satunya juga politik Pak terus wisata Pak masih adanya quality atau quantity Pak nah ini peluang ini dari peluang dan kekuatan yang kami ada itu kami membangun yang bisa dilakukan adalah membangun infrastruktur dan fasilitas dasar berkualitas HN di destinasi wisata terus mendorong UPJWA meningkatkan pengetahuan strategi bisnis kemudian kalau kekuatan ancaman kami protokol kesehatan pemetakan lokasi rawan bencana meningkatkan pelibatan masyarakat secara kuantitas dan kualitas kemudian melalui pengaruh pertamaan gender dan ini Pak pemanfaatan zonasi sesuai fungsi jadi di Taman Nasional itu ada zonasi yang bisa diakses oleh masyarakat terutama di zona tradisional dan zona pemanfaatan ini adalah kelemahan kelemahan di kekuatan yang bisa kita lakukan adalah pengelolaan kolaboratif dengan pihak lain dalam langkah pengelolaan pentahelix untuk pembihan kapasitas SDM serta pengelolaan kawasan Pemda ada Pak kan tadi kita kerjasama dengan Pemda Lombok Timur kelemahan ancaman prioritas karena kita struktur anggaran pasti tidak akan sesuai Pak jadi memprioritaskan alokasi anggaran dan membangun jejaring kerja di seluruh stakeholder tingkat tapak ini adalah summary dari yang saya sampaikan di overview itu ada pengenalan TNGR pembangunan wilayah kerja fungsi mandatorinya perlindungan pemanfaatan dan pengawetan serta pemberdayaan terus pengembangan wisata yang kami lakukan baik itu mitra yang terlibat di pendakian non-pendakian pemegang IWPCWA terus terkait bencana tren kunjungan reaktivasi dan teknologi untuk kemudahan akses sedangkan di kolaborasi yang kami sampaikan adalah pengelolaan penyentang helix pendekatan kerjasama baik formal informal terus mitra yang bekerjasama dan kegiatan kolaborasi dengan DPHU GGRL kemudian yang terakhir ada tantangan dan strategi pengelolaan TNGR di masa yang akan datang ini Pak terakhir mungkin tidak akan ini adalah bentuk kolaborasi kami Pak salah satunya pemasangan logo di sini nih Pak ini adalah kolaboratif manajemen dimana Rinjani Lombok Cagar Biosware merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan Cagar Biosware ataupun Geopark di Lombok yang berkolaborasi dengan pemerintah dan TNGR dan ini adalah Rinjani itu adalah kata-kata bahasa sasak Pak ya Rinjani dan itu itu adalah kita jadi Rinjani itu adalah milik kita bersama dan itu adalah dasar kolaboratif manajemen di Taman Nasional Gunung Rinjani sekian Pak terima kasih terima kasih Pak Setia Rinjani Inte Rinjani Inte Rinjani Inte saya taunya Dewi Rinjani Pak punya Inte juga gitu Dewinya ya itu Pak itu itu kita Pak bahasa sasak baik terima kasih ini luar biasa bagaimana tadi kolaborasi antara Taman Nasional dengan Geopark Rinjani dan juga dengan Biosphere ini dan harmonis itu ya saling saling belajar dan saling bekerja sama sinergi untuk untuk Rinjani itu itu jadi memang merasa memiliki Rinjani Inte sehingga siapapun mau Geopark mau Taman Nasional mau Jagar Biosphere semuanya tujuannya sama ini dan cuman disini logonya Kementerian KLHK ya ini penting nih kami ingin tahu nanti dari Bu Bu Asdep ini dari Bu Direktur juga KSDA di Bapenas baik ini kita akan mendapatkan tanggapan dari beberapa apa penanggap yang juga tidak kalah luar biasanya karena beliau-beliau ini memang berada di bidangnya masing-masing yang sudah juga berkecimpung lama baik di Taman Nasional maupun di parwisata pertama ada Ibu Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Ibu Dr. Yuka kemudian nanti dari Direktur Industri Parwisata Ekonomi Kreatif Bapenas Pak Leo Teguh dan kemudian yang ketiga Ibu Fariana Dr. Fariana Asdep Pengelolaan Kehutanan dan Jasa Lingkungan beliau ini juga mantan Kepala Balai Taman Nasional Promo Tengger Semeru 13 tahun dan Bunaken sorry dan Bunaken terakhir dan sekarang naik ke pusat dan jadi cinta Geopat dari Taman Nasional dari Geopat baik ini waktu kita mungkin paling lama 10 menit untuk Bapak Ibu Penanggap namun mungkin karena ini kebetulan ada Prof Mega Prof Mega ini juga Dekan Biologi dan juga asesor UNESCO kemudian Ibu akan ada ngajar jam 12 kami mohon Ibu kalau boleh sedikit saja menyampaikan sebelum Ibu ngajar mahasiswa kalau ngajar kami kami singkat saja silakan Prof Mega Prof Mega ini hadir langsung baik terima kasih Pak Togu selamat siang Bapak Ibu para Geopakian yang hadir pada acara FGD pagi hari ini mohon maaf kepada Bapak Ibu para penanggap ini jadi saya penanggap ilegal karena tidak ada dalam listing tapi saya sedikit ingin mengapresiasi presentasi tadi dari teman-teman Pak Azmil dari Langkawi terima kasih Pak Yusbian dan juga Pak Satya dari Rinjani dari Rinjani saya sangat apa namanya mungkin ya mungkin saya hanya mengingatkan kepada teman-teman Geopak di kita kita bisa melihat juga bagaimana pengelolaan manajemen manajemen khususnya tadi di Langkawi yang begitu luar biasa kita lihat semua sama-sama dan kita lihat ternyata mereka memiliki semacam badan otoritas selada saya kurang paham nanti kalau di kita dengan teknis apa namanya mekanisme pemerintahan di kita apakah kita memungkinkan membuat seperti itu atau di kita mungkin identik dengan badan otorita seperti misalkan sekarang di Toba itu sudah ada badan otorita tapi sepanjang yang saya amati juga kelihatannya berjalan sendiri-sendiri antara badan otorita Toba dengan badan pengelola Geopak Toba ataupun misalkan dengan adanya lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan juga menjadi prioritas nasional para wisata yang juga dapat dukungan dana yang luar biasa tapi kelihatannya juga masih belum terintegrasi dengan badan pengelola Geopak yang memang di lokasi-lokasi itu ada Geopaknya jadi seolah-olah masih berjalan sendiri juga padahal kalau ini semua disinergikan saya kira mungkin akan menjadi luar biasa yang selama ini menjadi kendala terutama di dalam pembiayaan selama ini kan hampir semua Geopak yang saya tahu mengandalkan dana dari APBD lokal atau misalkan kebupaten ataupun mungkin dari provinsi yang memang lintas provinsi dan anggaran itu relatif kecil mungkin kalau dibilang rutin juga mungkin apalagi kondisi dua tahun terakhir ini mungkin hampir tidak ada kalaupun ada sangat kecil sekali jadi mungkin banyak yang terjun bebas di Geopak kita ini pengelolaannya ini mungkin kita harus sama-sama mendiskusikan mekanisme yang bagaimana struktur manajemen badan pengelola di kita ini yang pas atau yang tepat apakah dengan BUMD ataukah tadi model badan otorita dan sebagainya supaya semuanya bisa ada jaminan pembiayaan untuk pengelolaan Geopak masing-masing Geopak yang memang konsisten kalau hanya mengandalkan mungkin nanti ada dari Pak Yahya dari Bapak Nas misalkan hanya berapa yang bisa dialokasikan juga oleh pemerintah pusat jadi mungkin kita juga harus bisa mengait juga misalkan anggaran-anggaran yang ada terkait dengan kementerian-kementerian tertentu yang memang punya program-program misalkan dengan kementerian desa yang memang juga punya program desa wisata atau kementerian pariwisata dengan berbagai programnya dan termasuk mungkin dari KLH tadi saya lihat teman-teman dari Taman Nasional sepertinya banyak sekali program untuk pengelolaan dan kita tahu kawasan Geopak itu sebagian besar sangat bersinggungan atau ada di dalam kawasan Taman Nasional atau Cagar Alam atau apa yang sudah ada lebih dulu pengelolaannya dan kita mungkin bisa belajar pengelolaan itu dari mereka dan sudah waktunya juga kita mengintegrasikan kerjasama itu karena saya lihat di beberapa Geopak masih tetap sendiri-sendiri bu ya mungkin antara Taman Nasional ada kawasan Cagar Alam di kawasan Geopaknya itu belum terintegrasi untuk bisa bekerjasama ini mungkin saya contoh karena saya cukup banyak di Ciletuh mungkin ya Pak Dodi mohon maaf karena saya melihat sendiri di Ciletuh itu kita ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak kemudian ada beberapa kawasan Cagar Alam di dalam kawasan Geopak kemudian ada juga kawasan TWA tapi semuanya seolah-olah tidak bersinergi untuk bekerjasama jadi baik mengelola maupun membangun sesuatu secara bersama di dalam kawasan itu untuk kepentingan bersama itu mungkin saya tidak tahu apakah secara teknis SDM-nya yang kurang budgetnya kurang atau sebetulnya komunikasi yang belum harmonis saja yang belum harmonis dan belum diturunkan melalui PKS PKS yang mungkin bisa lebih diimplementasikan tadi seperti teman-teman di Rinjani kelihatannya sudah contoh yang baik begitu ya sudah ada PKS-nya dan mungkin ini dari Pak Agus juga tadi saya berdiskusi dari teman-teman Merangin juga kelihatannya sudah mulai berjalan nah mungkin ada baiknya juga mungkin apakah nanti dari KNDI atau melalui Bapak Penas dikomunikasikan kembali dengan teman-teman dari KLH ada kebijakan di bawah siapa yang berjalan turunannya sehingga nanti ada keseragaman di semua geopak yang khususnya di dalamnya ada kawasan-kawasan Taman Nasional ataupun Cagar Alam dan sebagainya karena mungkin khususnya yang kawasan Cagar Alam kan memang tidak bisa di apa-apa ya Bu tetapi paling tidak untuk para peneliti masih bisa aksesibilitasnya memungkinkan nah ini kejadian mungkin seperti kami di Celetu kawasan Cagar Alam ada di sana kemudian Soka Margasatwa di dalamnya ada sebelum terintegrasi menjadi kawasan geopak peneliti lebih mudah lah istilahnya akses untuk bisa melakukan penelitian gitu ke sana tapi begitu sudah menjadi bagian geopak kita mengurus birokrasi menjadi harus dua kali jadi yang pertama kita mengurus izin misalkan ke BKSDA tujuan kita mau penelitian apa itu seperti biasa melakukan paparan tapi begitu oke diberi izin masuk tapi begitu kita karena penelitian biasanya kita memerlukan sampling atau apa nah begitu kita akan melakukan sampling kita diminta membuat izin izin sampling izin sampling ini kepada siapa karena pihak BKSDA tidak akan memberikan izin diminta memberikan izin misalkan ke badan geologi kalau terkait dengan kebatuannya tetapi begitu kita penanya badan geologi loh itu bukan kewenangan kami karena itu kawasannya bukan ada di dalam kami dan belum ditetapkan juga misalkan sebagai cagar geologi begitu ya jadi nah itu mungkin sinergi yang seperti itu saya lihat di beberapa lokasi geopak masih menjadi satu kendala terutama untuk teman-teman para peneliti yang memang tadi kawasan-kawasannya ada di dalam kawasan-kawasan konservasi yang tidak untuk umum padahal penelitian itu menjadi bagian penting di dalam geopak jadi itu mungkin harus bisa disinergikan juga di antara badan pengelola nanti tinggal bagaimana bisa disiasati melalui komunikasi melalui FGD ini terutama dengan bagian-bagian yang terkait termasuk juga membangun beberapa fasilitas yang memang mau tidak mau harus dibangun misalkan trackingnya walaupun tidak permanen jadi tetapi untuk di kawasan-kawasan itu untuk menjaga keselamatan dan sebagainya mungkin harus disusun nah itu menjadi tanggung jawab siapa karena mungkin seperti kami juga contohkan di Celetu BKSDA pernah membuatkan ini kami siapkan plannya buat ini yang boleh dibangun ini buat jalan tracking lewat sini sini sudah dibuat nah mereka hanya ya silahkan siapa yang mau membangun nah jadi akhirnya dilempar-lempar seperti itu jadi sampai hari ini tidak berjalan gitu sehingga akhirnya ada masyarakat-masyarakat tertentu yang jadinya merambah nah jadi akhirnya pihak BKSDA juga tidak mampu untuk menahan begitu sementara masyarakat yang orang lokal mau memasarkan objek disitu karena ada yang baik misalkan terutama di sepanjang pantai gitu sehingga jadi mulai berbangun nih penataan yang jadi tidak baik begitu jadi mungkin nantinya akan merusak ke depannya jadi ini mungkin perlu sangat sekali dikoordinasikan itu saya kira mungkin kaitannya dengan itu ya Pak Teguh mungkin sementara itu saja dari saya yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang para penanggap yang lain yang sudah lebih baik-baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Mega ini Prof. Mega ini asesor UNESCO nih pertama di Indonesia mungkin ya jadi terima kasih buat langsung tanggapannya daripada sesi kita ini tentang pentingnya sinergi karena Ibu juga dekan dari di Fakultas Geologi di UNPAD jadi ada juga kendala di penelitian ya yang membutuhkan sinergi antar pintas pintas sektor pintas kementerian dan PMDA terima kasih Ibu Mega untuk waktunya selamat-selamat Pak Teguh dan selamat kejati nomor siap saya nanti pindah device ke mobile HP ya saya layout dulu terima kasih salam buat mahasiswi-nya Bu jangan lupa sebarkan virus-virus sehingga jadi OTG terima kasih Ibu Baik kita lanjut apakah Ibu Yuka sudah hadir sudah oke baik kami persilakan Ibu Dr. Yuka Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Pak Penas ini yang bermitra dengan Kementerian KHK jadi seluruh program tahunan 5 tahunan Kementerian KHK ini ada di tangan beliau silakan Ibu Yuka kenapa namanya Mendrisal bukan Pak Medril silakan Ibu Yuka saya pikir ini Ibu Pak Medril Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati dari Pak Yahya Bapak Ibu para pembicara juga Bapak Ibu yang menjadi peserta di dalam acara hari ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebenarnya ada beberapa mungkin saya ada peparan yang menunjukkan bagaimana sebenarnya pengolahan kawasan konservasi tadi terima kasih juga Pak sudah menyampaikan dengan Taman Nasional tapi kalau diminta juga seperti apa sebenarnya pengolahan di kawasan konservasi jadi memang secara keseluruhan kawasan konservasi menjadi pengonangan perintah pusat dan sudah apa ya setiap tahun memang di dalam APBN itu dia dialokasikan tapi mohon izin saya share screen terkait untuk menyampaikan bergambaran sebenarnya memang untuk untuk pengolahan kawasan konservasi itu terdapat keseluruhan-keseluruhan dan mungkin nanti menjadi pembelajaran bagaimana untuk geopark yang pertama terkait dengan misalnya agak terkait dengan konservasi tadi disampaikan selalu geopark ini tidak hanya di dalam terkait dengan lingkungan dari kebudaya dan lainnya tapi juga ekonomi sama demikian juga sebenarnya dengan kawasan konservasi tidak seluruhnya kawasan konservasi itu hanya memang betul-betul untuk lingkungan memang ada beberapa pengecualian tapi kondisi tadi sedang membicarakan dengan taman nasional terkait dengan taman nasional taman nasional itu memang ada beberapa yang bisa kita manfaatkan jadi disini kawasan konservasi lainnya selalu ada perlindungan pengawatan dan pemanfaatan dan tujuan utama tetap ini adalah mendukung untuk kehidupan manusia jadi harus ada kesejahteraan manusianya dan menyerahkan itu dan konservasi Indonesia memang sudah sangat banyak disini ya kemudian ada status yang berstatus internasional juga ada yang di Ramsar side dan lain-lain saya tidak memasih satu persatu tapi kelihatan bahwa disini biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah juga untuk mengelola ini semua gitu ya intrukan kemudian ini saya tidak perlukan ini perwisata jadi memang ketika kawasan-kawasan kawasan-kawasan itu memiliki potensi untuk perwisata dan sebenarnya memang Paman Nasional Permasuk ini adalah memberikan peran sebagai layanan ekosistem yang bisa dinikmati oleh masyarakat karena itu adalah bagian dari wisata nah memang bukan tujuan utama dari kawasan-kawasan konservasi itu tapi ada beberapa di kawasan konservasi yang bisa digunakan sebagai wisata karena itu sangat penting tadi perlindungan pengawatan yang tetap dilakukan tapi pemanfaatan untuk disini tujuan yang sesuatu wisata itu bisa dilakukan ini beberapa mungkin seharusnya bisa nanti disampaikan lebih detail oleh Direktur IPEC kemudian ini ada beberapa yang sebenarnya menjadi target untuk kawasan konservasi baik itu terkait dengan biodiversitinya maupun juga lainnya mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega nomor 3 ini menyiapkan memang ada beberapa destinasi wisata yang tujuannya untuk lebih safe tersebut science academy foundry and education jadi ini tidak tidak selalu memulih bahwa wisatanya wisata alam apalagi mas prism lebih kepada yang sesuai kemudian ini beberapa taman nasional yang menjadi destinasi memang TN Merinjani masuk salah satu destinasi prioritas dan kemudian beberapa yang menjadi konsep safe tapi sebenarnya ini yang masuk ke dalam epigen 2020-2024 apabila ada lagi yang akan masuk menjadi safe itu sebenarnya masih bisa ini contohnya untuk yang safe kemudian ini major projectnya jangan saja ini DPP juga yang tadi saya sampaikan bahwa memang sebenarnya ada beberapa yang menjadi target untuk di beberapa status internasional ini sebenarnya kita juga sangat pastikan tadi mengikuti apa yang ada di global tapi juga dari tingkat nasional kemudian ini mandat jadi sebenarnya memang untuk kawasan konservasi selain keterwakilan landscape jadi secara kandekanaman dari ekosistemnya juga hayati yang di sana juga spesies tertentu dan kebenaran masyarakat tertentu jadi sebenarnya sangat terkirip dengan geopark dan di sini sebenarnya pengolahan geopark di kawasan konservasi bisa terkait dengan geodiversitinya ini sebenarnya pengolahan landscape kawasan dan sebenarnya di Indonesia selain di kawasan hutan ada di APL itu untuk kawasan ekosistem esensial itu juga bisa dijadikan sebagai kawasan konservasi yang berdasarkan primitari undang-undang di tata ruang kemudian ada untuk biodiversitasnya untuk budayanya juga ini ini kontribusi di ekosistem ini tentu saja tadi mendatangkan turis dari seluruh dunia membuka lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pengolahan konservasi Dan tadi Taman Nasional Gunung Rinjani sudah-sudah disampaikan, saya rasa saja ini juga kolaborasinya. Memang kalau beberapa tantangan, tadi koordinasi sebenarnya ketika di masing-masing memiliki prioritas tertentu yang bisa jadi tidak selaras. Sehingga untuk pengelolaan di dalam satu lokasi itu perlu memiliki sama-sama satu master plan atau satu rencana kita yang bisa sama-sama dilakukan. Kemudian pembiayaannya, memang kalau pembiayaan di kawasan konsertasi itu sebenarnya sampai sekarang itu belum mencukupi kalau hanya mengambilkan dari Rupiah Mutni, PNBP, maupun Hibah. Jadi ini beberapa sumber pendanaan yang dilakukan di kawasan konsertasi. Kemudian juga dari sisi kelembagaan, ada SDM juga masih belum. Jadi kalau untuk seluruh Indonesia ini, kawasan konsertasi itu dikoloh oleh pusat, itu SDM-nya semua ada ditempatkan di barang-barang, di tempat nasional, itu mengambil sebenarnya posisi dari anggaran yang cukup besar. Nah kemudian kita melihat bahwa untuk mendanai itu, diperlukan anggaran dari pemerintah itu sangat-sangat kurang, karena itu perlu dilakukan, dan ini kami sudah lakukan kajian sebenarnya untuk mengidentifikasi pendanaan yang berkelanjutan, dan seperti apa bisa Taman Nasional melakukan itu. Hanya memang Taman Nasional ini karena merupakan UPT dan dari secara organisasi merupakan bagian dari pemerintah, ini belum secara mudah melakukan kapitalisasi dari berbagai sumber penduduk tersebut. Dan sampai sekarang memang PNBP kemudian masuk ke Pemerintah Pusat, masuk ke Pemerintah Pusat, masuk ke Pemerintah Pusat keuangan, dan kembalinya sebagai anggaran itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Taman Nasional tersebut. Jadi maksudnya kebutuhannya ya, bukan jadi jumlahnya. Nah yang kami lakukan sebenarnya untuk pendanaan, aku sudah mengidentifikasi kebutuhan, jadi bisa jadi nanti di suatu geopark itu bisa ditentukan anggarannya sebenarnya untuk apa saja minimal geopark. Dan ini untuk kawasan seluruh, kawasan konservasi, tapi kelompokan ke dalam lima, lima kelompok besar untuk pendanaan. Baik itu, kawasan yang memang memiliki potensi untuk pengelolaan kawasan ekowisata, kemudian untuk clearinghouse mechanism. Jadi kalau dilihat sebenarnya kebutuhan ini, kita juga memang melakukan kajian ini, bagi bagian dari background studi FTCMN, itu sangat bisa. Jadi kebutuhannya itu masih sangat tinggi, satu keliling per tahun. Lalu dari mana sebenarnya sekarang, kawasan-kawasan konservasi itu sebenarnya bisa, masih tetap bisa berjalan walaupun di peningkat minimal. Ini kami melakukan dua skenario sih, skenario yang minimal dan kemudian skenario yang sebenarnya ideal. Nah, yang ini minimal itu memang masih memerlukan tambahan. Dan beberapa sebenarnya sudah dilakukan. Jadi sekarang sumber pendanaannya, tadi 95 persen memang masih dana pemerintah. Nah, ini banyak yang masih belum efektif. Kemudian juga sebenarnya beberapa bisa kita lakukan, tapi ada hal-hal misalnya terkait dengan rangka hukum dan peraturan. Jadi beberapa sebagai institusi pemerintah itu ada yang membatasi di dalam pengumpulan dana-dana tersebut. Kemudian di sisi market, juga banyak pihak yang belum tertarik investasi di kawasan konservasi. tapi ini bukan bentuknya beda ya antara investasi ini dengan yang untuk kerjasama. Sebenarnya kalau kerjasama, ko-financing, ko-management tadi sudah dilakukan dengan pihak swasta dan RSM maupun dengan masyarakat. Nah, kerjasama pendanaan ini, kadang-kadang belum sisi lagi dengan kira-kira yang dilakukan melalui dana pemerintah. Nah, karena ada beberapa kerjasama kan memiliki interes tertentu gitu ya, berbeda dengan apa yang sebenarnya menurut pemerintah itu dilakukan. Nah, pendapatan kawasan konservasi sendiri memang salah satunya banyak dari PNBP tadi, dari pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata. Tapi juga ada yang pemanfaatan pembuhanan satwa liar yang itu juga bisa menjadi pemasukan. Nah, memang untuk dari ini ya, mau Pak Innoa ini ya, masuk konservasi wisata alam menjadi penyembang PNBP terbesar. Karena itu ketika terjadi pandemi, ini langsung ikut anggok juga. Nah, yang ini kita perlu lagi perhatikan, sebenarnya jas-jas lingkungan yang lain, seperti misalnya air, kemudian juga dari sisi tumbuh-tumbuhan ya, bioprotecting, sebenarnya itu masih banyak yang belum dikali. Sehingga kalaupun nanti Geopark perlu mendetailkan juga sumber-sumber pembiayaan itu, kalau hanya tergagung pada jumlah wisatawan, memang kita tidak berharap ya, ada yang seperti terjadian pandemi COVID-19 ini. Tapi kita perlu melakukan mitigasi risiko ke depan bentuk-bentuk jika pendanaan pendapatan itu kemudian berkurang. Ini tadi sebetulnya sudah disampaikan, kekunjungan yang menurun. Nah, ini sebenarnya kemitraan untuk mengurangi kesenjangan tadi pendanaan. Kita bisa lihat beberapa pendanaan kontribusi mitra sudah cukup besar, ini bahkan di rusak sampai 30%. Jadi, ini betul-betul sangat penting, dan kemitraan ini benar-benar tidak bentuk mengumpulkan dana di dalam satu pot seperti itu, tapi masing-masing dilakukan kegiatan. Nah, di sini punya sinergi, kegiatan itu sama, dan juga di lokasi-lokasi yang memang telah ditutupkan. Kemudian mekanisme kerjasama pengalaman fara sudah ada dasar hukumnya, karena kita nanti saya perlu update lagi, memang terkait dengan undang-undang yang baru, dengan CK dan pre-prep. Tapi sebenarnya secara umum, kerjasama-kerjasama ini masih dilanjutkan, dan ini menjadi bagian dari pengalaman juga. Nah, sebenarnya untuk pendanaan-pendanaan, memang kami juga sudah mengidentifikasi, maupun dari beberapa mitra juga ya. Jadi, mitra-mitra ini, tadi mungkin sudah disampaikan juga, contohnya yang di Winjani, dan ini sebenarnya memang perlu, betul untuk memastikan ke-insinerginya. Nah, kalau sekarang sama nasional, karena tadi bentuk PBN, PNBP, salah satu yang kita usahkan juga sebagai pembagian adalah bentuknya BLU. Dengan BLU ini bisa lebih fleksibel dalam pengolahan administrasi dan keuangan, kemudian bisa mengelola, bisa lebih ke tata kelolaannya, tidak hanya dalam administrasi keuangan, tapi tata kelola secara keseluruhan itu bisa lebih fleksibel, dan bisa tetap mendapatkan pendanaan dari PNBN, kemudian juga bisa dari mitra-mitra ini. Nah, ini juga nanti bisa digunakan untuk di Geopark, karena yang bisa bersumber dari dana publik, ada yang dana privat, kemudian bersumber dari dalam dan luar kawasan, mungkin nanti diagramnya agak berbeda, tapi yang sebenarnya ini banyak sumber-sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk Geopark, yang tidak harus selalu berbasis pada disini, tarik wisata ataupun, tapi yang lain-lain juga ada, dan ini bisa diekspor dari masing-masing, positif negatifnya, kemudian jangka panjang, ini beberapa dari mekanisme pasar juga ada, sebenarnya untuk, ataupun dari aktivitas konservasi itu sendiri, juga ada untuk keuntungan, ataupun dari bentuk-bentuk instrumen piscang. Secara itu, Pak Tunggu dan Bapak-Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa kami sampaikan, sebagai tanggapan tadi, kalau saya lihat sih sebenarnya sudah sangat bagus, diberitung juga, kemudian dari Jani memang ketika ada dua pengolah, apa itu Taman Nasional ataupun dari Jumat, itu masing-masing memang harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi, jadi selesai komunikasi terus menerus, dan disesuaikan dengan peran juga, kekuanangan di masing-masing. Jadi memang secara puhat, kemudian dengan pusat, tapi saya rasa dengan jalan kerjasama, kemudian untuk kebutuhan, dan juga bisa berkooperasi dengan lebih baik, di sini itu bisa. Terima kasih banyak Ibu Direktur, Ibu Yuka, malah membatas masukannya, dan kita tahu tadi bahwa ternyata untuk kawasan konservasi, pusat juga sudah ada program, cukup banyak gitu, tapi ternyata masih ada gap juga, sebesar 1 triliun ya per tahun, untuk program 5 tahun ini, dan ternyata kemitraan adalah kuncinya, nah kemudian beberapa PKS juga sudah dibuat oleh Permanhut atau Dirjen, sehingga kemitraan ini terus bisa berkembang untuk pengelolaan di kawasan konservasi. Terima kasih Ibu Yuka, dan Ibu Yuka juga yakin bahwa dengan sinergi antara Taman Nasional dan Geopak itu bisa. Terima kasih Ibu Yuka. Kemudian mungkin supaya nyambung juga, kami minta, karena ini Ibu Dr. Varyana, juga mantan pelaku di Taman Nasional Gunaken yang sekarang ada di Kemartes, bisa menyampaikan Ibu dari perspektifnya Bapak Nas tadi, Ibu Yuka, dengan di lapangan bagaimana kita kira, dan apa nih kira-kira tanggapannya untuk ke depan Geopak. Monggo Ibu Varyana, silakan. Terima kasih. 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 Desankan memberi tambahan sedikit terkait dengan UNESCO Belitung, UNESCO Global Geopak. yang pertama ini mohon izin suaranya sudah jelas untuk keopak berhitung pada prinsipnya semua yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi Pak Pak Yus Kepala tadi sudah sangat bagus sekali mungkin hanya yang sedikit yang saya ditambahkan bahwa lokasi keopak berhitung yang dekat dengan Jakarta Malaysia Singapura Rasta bener-bener udah internasional ini saya nggak kelihatan ya, yaudah ya, yaudah saya nggak kelihatan ya, masih nggak suaranya anggap, anggap, anggap tetap ngomongan juga sayang, ini terganggu apa baik, mohon maaf, belum berbapak-ibu ada gangguan teknis saya lanjutkan hanya sedikit tampu mohon izin memberikan tambah terkait dengan pelitung UNESCO Global Geopak dimana pada secara umum pengelolaan rencana pengelolaan dan pengelolaannya tidak bagus kalau tidak bagus kan nggak mungkin menjadi UNESCO Global Geopak ini ada sedikit tambahan mungkin terkait dengan keberadaan lokasinya di di dekat di slide yang pertama lokasinya yang di dekat Malaysia, Singapura maupun Jakarta ini bisa diperkuat posisi sebagai destinasi wisata hidaman wisatawan mancanegara khususnya dari Malaysia dan Singapura mungkin bisa ditambah brandingnya Geopak dan Baliban Sumatera ini Belitung ini ya Bali baru di daerah Sumatera ya Baliban Sumatera ini ini pariwisata secara umumnya Belitung ini bisa dimunculkan dengan keunggulannya terkait dengan biodiversiti biodiversiti dan baljur nah mungkin sedikit tambahan kami dan tim pernah kesana obyek yang berupa geosidenya ini belum ada interpretasi atau apa ya itu yang secara digital seperti yang hanya yang sudah ada di peramun ya nah ini peramun tuh pohon-pohonnya itu sudah dipakai barcode itu jika kita scan akan muncul informasi informasi kebatuan yang menjadi obyek geoside itu perlu ditambahin seperti itu atau mungkin sudah dan akan dilaksanakan selanjutnya selanjutnya ada empat keusaid berada dalam kawasan hutan dan lokasi perhutaran sosial pilot proyek perhutaran sosial yang di 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 koordinasi dikoordinir oleh KNHK dan KMN Parikra ini bisa diperkuat kolaborasinya dalam rangka integratif area development di Tung ini sudah ada program itu juga di dalam di Tung di Tung ini ada khususnya di Juru Seberang ada Mamruch di ini bisa menjadi bagian dari program atau proyek buat Mamruch Center maupun Mega Merahuk Center ini sedang dikodok mempunyai ini juga menjadi salah satu peluang membantu pengelolaan maupun pembiayanya terus juga memiliki obyek bekas tambahan mungkin perlu diadakan diversifikasi kegiatan wisata di sekitar open pit disitu sudah ada hutan ya wisata menanam melakukin ada yang nyebut planning tour maupun restorasi tour singkat dengan restor tour ini di sekitar kita ini dalam perangkannya adalah menunjukkan pemulihan lingkungan bekas pertambangan nah ini jadi ada kegiatan tidak hanya sekedar melihat obyek bekas tambang tapi juga juga ada penanaman sekitarnya yang dilakukan oleh wisata terkait dengan fokus sebagai UNESCO Global Geopak ini sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa ini sangat bagus dan perlu dilanjutkan dan perlu diwanfaatkan sebagai lokus maiz internasional dan nasional nah ini ini obyek geopak untuk regulator peran sebagai regulator ini pembentang pusat atau komite nasional geopak Indonesia bagaimana disarankan rasa bagus dan tetap di tetap untuk di bidu yang di untuk operator juga sama bagaimana disampaikan di Bapak Ketua tadi untuk evaluator selain UNESCO Global Geopak juga mungkin perlu tambah dari KMGI KMGI sebagai regulator juga ada perannya sebagai evaluator karena apalagi ketuanya itu dari KMNK Pemakas fungsinya kan koordinasi sinkronisasi pengendalian ini mungkin tak banyak itu setujuan tadi disampaikan dalam Bapak Bapak Ketua profit dan non-profit nah ini harus dua-duanya profit untuk pelaku usaha maupun negara negara dalam ini PNPP atau PAD bagi daerah dan non-profit ini mungkin terkait perlu didetelkan mungkin yang pas untuk memperbuat dengan ekosisi di Indonesia dalam pergolong internasional baik terangkat politik ekonomi sosial dan pertahanan dan keamanan ini istilahnya zaman order baru dulu koleksos bergantang perlu kita munculkan kembali ini itu juga besar jadi sarana untuk itu lanjutnya terkait dengan konservasi ini implementasi dari konservasi dari biodiversity dan biodiversity pada B4 area ini perlu ditibatkan terus edukasi juga pemulaan ekonomi nasional mais dan budaya seni dan kuliner khas hasil laut ini perlu menjadi sesuatu yang beda dengan depak lain yang terbit dan karena belitung ini juga kayak potensi tanaman rempah-rempah ini di ini kemen komakas melalui depot lima ini juga sudah merodokkan program spice indonesia itu tentang rempah-rempah ini bisa bagian dari dikaitkan dengan itu juga bisa lanjut nah sekarang untuk geopak menjani untuk ini akan beda dengan belitung kalau belitung tadi geopak yang berada di luar kawasan konservasi sehingga kegiatannya terkait dengan fungsi konservasi edukasi dan memperkenalkan masalah ini agak berbeda ini nanti kalau belitung konservasi dia utamanya geosair tapi memperkenalkan konservasi biodiversitas di tengah objek yang sebagian besar geosair geopak menjali ini kebalikannya belumnya kami sampaikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi teman sunarin ini yang mempunyai atribut lengkap sebagai KSPN sebagai DPSP klaster manerika juga ada sebagai UNESCO global dan plus sebagai kakak dosfer ini dari UNESCO mungkin brandingnya disini terkait geopak ya ini adalah geopak nasional park maksudnya ini harus status kawasan sebagai taman tsunami yang ditenggalamkan karena atribut geopak jadi itu bedanya kalau dengan melitung sehingga dalam aktivitas pengelolaannya terus tetap sebagaimana mandatnya mandatnya tadi udah disampaikan oleh Bu Direktor terkait geopak ini pemahaman konservasi geodiversitas pada wisata kependaki karena kalau geodiversitas sudah memang tugasnya bagian kor kor datunya kama nasional plus mungkin karena tadi disampaikan banyak bencana di sana tantangnya mungkin pengelolaan disaster manajemennya juga harus diperhatikan itu ini wisatawan bahkan lapis-apis sebagai geopak saya yakin di semua taman yang mendapat atribut tambahan sebagai geopak itu bagian wisatawannya nggak ngerti dia tahunya taman nasional aja ini perlu disampaikan bahwa ini juga punya atribut geopak sehingga jangan nanti konservasi geodiversiti apa geodiversitinya itu penting supaya pendaki tidak merusak kebatuan yang sel-proses geologi itu di jalur pendakian maupun di sesuai objek namah senang kalau blitong balikannya karena dia banyak batunya tapi tidak berstatus kasam konservasi sehingga yang ditamakan mengenal batu it's oke memang mainnya itu tapi konservasi biodiversitinya melengkapi dari konservasi geodiversitin itu untuk pembagaan tamas rindani ini tetap harus kolaborasi dengan pengolah dupak dalam rangka tadi sudah ada pentahelik ya sudah pentah perkuat untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui ekonomi kreatif PNBP itu pasti nanti kita dapat kalau kalau apa yang mungkin tantangannya sekarang bagaimana memperoleh PNBP dari wisata digital ini ini apa regulasinya yang masih sekarang terus pembiayaan perkaian tamas rindani bagi dupak ini mengikuti yang telah ada di KLHK dalam rangka PNBP dengan pembuatan paket yang masuk masuk dalam PNBP 1214 itu sedang diradisi yang dalam ini ada beberapa peningkatan ini ada paket paket apa poin-poin yang bisa digali dari PNBP yang dari kegiatan dari tempat itu bisa diramu dalam satu paket banyakkan hanya dekat masuk padahal di dalamnya kan bisa aktivitasnya itu termasuk parkir motor itu juga bisa dipungut nah sementara ini semua bagian besar pengulakan situasi hanya pungut tapi contoh yang sudah ada seperti sama nasional Bromo Tenggara Semeru itu sudah menerapkan paket dari poin-poin yang ada di dalam BGP ini perkuat dari cost center menjadi profit center primarisasi di wang usaha lokasi dan lokasi maiz ini menjadi nasional mungkin internasional baik secara offline nanti kalau situasi sudah memungkinkan mungkin sekarang digital itu orang lain juga jual pemandangan yang di Indonesia atau sakla atau sakla ini apa penan itu ada yang sedang melakukan itu kenapa kita tidak kerjasama dan kolaborasi sesuatu kalian ini penyebaran dari langkawi UNESCO global Dupak ini experience langkawi senior Dupak bergonding belitung sama ini ini kan senior langkawi dan adopsi oleh belitung maupun di belitung ada tokoh yang ini penting kalau Pak Liratma sering nyebut local champion untuk ini tadi ada datuk khawatir Muhammad Perdana Menteri ini yang ditokohkan untuk membangkan atau BIPAP depan yang terjadi ada masalah terkait dengan gunung yang ini harus penerapan kota misakawan di depan tersebut dengan lebih dahulu mengadakan lebih tentang tarian depan dia kamu orang yang kalau jendela ada istilah itu ya mungkin bisa di adopsin yang otosnya berada di luar kawasan hutan di luar kawasan hutan orang, misalkan ada yang di hutan-hutan rakyat atau di luar hutan motor pasir atau yang bersinggungan dengan kawasan hutang ada beberapa biopak ini yang ada yang semua ada yang bersinggungan dan ada yang benar-benar di luar kawasan hutang terus di bedakan ini ini saya ini saya lihat ya lihat darwin ke darwin dalam kawi ini melalui di ini kita pernah dilaksanakan ini digiatkan lagi pak digiatkan ini juga nah lanjut ini sedikit kesimpulan untuk fungsi bupak yang sudah ada konservasi edukasi dan masyarakat bisa ditambahkan pak ekonomi kreatif kalau enggak mau dibilang bisnis ya itu ini terutama yang mudah itu maiz sebagai lokasi meeting tentif ini kontraisi dan ekstri ini ini mau nijin Pak Direktur ini saya membuat apa kelembagaan berdasarkan lokasinya untuk lokasi grupak ada di kawasan konservasi fungsinya utamanya pasti konservasi lah itu utamakan edukasi pasti itu memang tugas dari 3P itu tadi tidak disampaikan oleh Direktur Pelindungan Pengawetan Pemanfaatan itu pelindungan rekaian konservasi pemanfaat salah satunya untuk edukasi nah ini dan maiz itu mengikuti ya karena sebagai tipak sebagai atribut ya kalau di dalam konservasi nah ini pengelola utamanya tetap PT KSDAE karena berada dalam sudah autorasinya jadi undang-undang dan ada sorangnya bagian mengurang membantu support itu penggayaannya pasti kalau semuanya semuanya karena objek di dalamnya otomatis geosair selalu berarti apa wilayah kerja pengelolaan dan sama ini konservasinya pengawet apa pelindungan pengaitan maupun pemanfaatannya itu otomatis tadi sudah disampaikan oleh biaya berita masyarakat dikawasan konservasi sudah dicabarkan penda bisa membantu CSR pasti ini mungkin perlu ditambah dengan ekonomi kreatif ekonomi kreatif sementara yang disuruhkan maiz saja dulu untuk skala instansi pemerintah itu kan boleh yang enggak boleh kan misalkan jual kayu kan enggak bisa di tengah konservasi tapi kalau menyelenggarakan maiz itu masuk PNBP bisa yang kedua lokasi grupak yang berada di kawasan hutang dengan tujuan khusus KHDTK misalkan yang banyak sekarang itu adalah KHDTK untuk pendidikan hutan pendidikan yang dimiliki oleh universitas yang punya itu berjaya punya Tanjung Pura ada UGM ada IPB ada banyak swasta itu contohnya Muhammadiyah malam itu ini pasti fungsi utamanya pedukasi bisa untuk konservasi ya pasti bisa maiz bisa dimasukkan ini pengelola utamanya pengelola utama yang perguran tinggi yang mendapat HDTK SKK HDTK tadi nah ini pembiayaannya kalau ada beberapa perbantian sudah PHMN ya gitu dan juga penggap bisa saya tanya disana CFA taktif bisnis ekonomi kreatif beberapa tanah nasional dulu pernah diurut ajukan mekanisme PLU termasuk promo Tengger Semeru itu pernah tapi waktu tidak berlanjut waktu itu saya masih sempat mengawal sampai tahun 2007 2010 maaf 2007 1910 terus ada juga G4 ini yang di luar kawasan hutan di kawasan di warkasan hutan tapi berada ini ada beberapa ya ada satunya area bekas tambang melakukan wilayah usaha pertambangan tapi di dalam hutan nah ini kegiatan utama bisa konservasi pembedaan masyarakat nah maiz ini BUP ini biasanya apa ya bilang saya katanya di warkas ini bisa diberikan kegiatan kepulauan yang kegiatan pemerintah biasanya diresambang ini berada di kawasan hutan gara ini bisa berada milik seperti hutan agar hutan rakyat ini hutan hak di luar jawa ini umumnya di jawa ini sangat sedikit ini kegiatan utamanya bisa diarahkan ke konservasi ekonomi ekonomi masyarakat ya pemberdayaan edukasi terus pengelolaannya bisa badan pengelola swasta nah ini mungkin contoh yang disampaikan itu senyapang itu tidak diberada di hutan negara bisa bentuk oleh badan pengelola swasta nanti bisa dibicarakan apa namanya pembiayaan ini di sini di sini masih kelarakan di sini di sini di sini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fariana, Ibu Asdeb. Ini ada, kita akan akhiri jam 1 ini, tapi masih ada satu penanggap yang ditanggapin langsung dari Pak Direktur ini. Terima kasih Pak Teguh hadir langsung. Pak Teguh silakan menanggapi. Pak Teguh adalah Direktur Industri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Penas. Ini yang langsung menangani kepariwisataan dan juga Geopark sebagai salah satu destinasi pariwisata di dalam RPJMN. Dipersilakan Pak Teguh. Terima kasih Pak Atoglu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas. Saya akan menampilkan 10 menit saja tanggapan saya untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya boleh share skrip. Jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi catatan saya sebenarnya tidak banyak berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asmil dari Langkawi UGG, kemudian juga dari Pak Yuspian dari Belitong UGG, dan juga Pak Setia dari Rinjani UGG. Oke, intinya adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Yuge, ketiganya ini adalah contoh-contoh yang selaras bagaimana kita bisa mendorong kualitas turisme yang berbasis kepada pengembangan potensi atau sumber daya yang dimiliki setiap lokasi. Dan Geopark merupakan salah satu aset yang bisa kemudian digunakan, dan saya rasa apa yang menjadi pembelajaran dari Langkawi, bagaimana kemudian perjalanan dari tahun 1986 sampai tahun 2018 memperlihatkan tren yang naik. Jadi saya harap juga untuk Belitong dan juga untuk Rinjani akan melampaui tren yang sama, akan melalui tren yang sama. Jadi positif tren yang ke arah yang baru. Tentu banyak sekali catatan yang bisa diperoleh bagaimana untuk bisa mengawal kualitas turisme ini. Salah satunya adalah bagaimana kita mempertahankan daya dukung dari lingkungan. Rinjani kebetulan bentuknya adalah taman nasional, sehingga ini sudah ada koridor yang jelas, regulasi yang jelas untuk Rinjani, untuk bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam itu yang tujuan utamanya adalah konservasi. Yang kemudian baru diikuti juga dengan misi-misi yang lain, baik itu dari segi pemanfaatan maupun edukasi. Nah ada empat hal yang juga saya mungkin harapkan adanya kontribusi dari pengelolaan Geopark ini. Yang pertama adalah untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan dan kebersihan. Tadi saya melihat di Geopark Rinjani sudah ada program untuk pengelolaan sampah dan ini merupakan salah satu contoh di Indonesia karena masalah sampah di Rinjani ini sempat juga menjadi perhatian kita bersama. Dan ini setelah pandemi ini menjadi isu yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Di Belitong dan di Geopark yang lain ini juga perlu menjadi satu penekanan. Yang lain adalah bagaimana kita bisa mendukung keberlanjutan dari lingkungan. Dan saya tadi apresiasi baik dari Belitong maupun dari Rinjani sudah memiliki program-program kegiatan yang mendukung ini. Dan untuk infrastruktur darat dan laut dan infrastruktur khusus pariwisata. Tentu ini yang membutuhkan dukungan dari Kementerian Lembaga tidak bisa dikerjakan sendiri. Sehingga kolaborasi yang tadi disampaikan Pentahelix antara Belitong kemudian juga dengan Rinjani. Ini perlu juga terus dilanjutkan dan diperluas. Apa yang juga menjadi perhatian kami adalah bagaimana kemudian di Langkawi berusaha menghitung turism value change-nya seperti apa. Hal ini perlu dilakukan juga untuk Geopark Belitong dan Geopark Rinjani. Jadi sudah dibangun turism value change-nya seperti apa. Kalau turismnya berkembang ada berapa UMKM yang dilibatkan. Memang tadi ada data-data desa wisata, ada data-data misalnya siapa yang terlibat masyarakatnya. Kemudian ada juga mungkin siapa yang bergabung untuk CSR, akademisinya, dan sebagainya. Tapi untuk bicara turism value change, kita sebenarnya bicaranya dampak langsung kepada masyarakat. Dampak tenaga kerja, dampak penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan pendapatan. Jadi mungkin ada hal-hal yang juga bisa dilengkapi dalam pengembangan dan juga memperkuat status Geopark, status UGG ini melalui perhitungan atau analisis turism value change. Jadi bisa dibuktikan bahwa berapa sebenarnya lapangan kerja yang tercipta dan berapa dampaknya untuk boosting atau peningkatan dari pendapatan masyarakat. Yang berikutnya adalah tadi disampaikan perlu terintegrasi. Nah untuk beberapa lokasi kebetulan Blitong dan Rinjani ini masuk di dalam 10 destinasi pariwisata prioritas akan difasilitasi dengan rencana induk destinasi pariwisata nasional. Untuk Lombok, itu adalah Lombok Geli Tramena, sudah selesai. Kita sedang menunggu untuk penetapannya saja dalam bentuk perpres. Jadi sudah final, tinggal menunggu terbitnya dari perpres ini. Untuk yang Blitong, ini akan menjadi bagian dari BPP Bangka Blitong dan baru saja dilakukan kick off penyusunan rencana induk destinasi pariwisata sekitar minggu lalu. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya rencana induk yang memadukan berbagai macam rencana termasuk di dalamnya rencana infrastruktur, rencana lingkungan hidup, rencana konservasi, rencana edukasi, peningkatan pertaniannya, peningkatan keterampilan SDM-nya. Ini digabungkan dalam satu integrasi tulisan master plan atau Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional. Untuk Lombok sini sudah jelas dan Geopark ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan identitas dari DPN Lombok Gili Tramena. Bahkan dengan ada pentahapan dari pengembangan Lombok ini sebagai destinasi super prioritas, Rinca ini ditempatkan sebagai salah satu area yang memang dikhususkan untuk konservasi tapi pada saat yang sama juga untuk pengembangan pariwisata yang inklusif. Nah bagaimana kemudian ini dicoba dikawal, melibatkan berbagai macam kementerian lembaga. Ini adalah contoh tahun 2022 yang sudah di multilateral meeting kan. Jadi ada multilateral meeting untuk membahas ini dan sudah diidentifikasi sumbangan untuk berbagai macam kementerian lembaga. Dan ini yang sebenarnya nanti bisa digunakan oleh Bapak-Ibu sekalian terutama di tingkat lokal untuk kemudian berkolaborasi dengan Pemda setempat bagaimana mengawal berbagai dukungan kementerian lembaga ini untuk tahun 2021. Tentu di dalamnya misalnya ada KHK yang fokusnya di Taman Nasional Rinjani. Di sini kebetulan tidak ada ESDM untuk yang Rinjani. Tapi melihat dari Kementerian Parekraf, Kementerian PUPR, dan juga sebagian dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Desa, ini arahnya memang untuk bisa memperkuat area penyangga. Setidaknya area penyangga di Geopark Rinjani. Dan juga mengisi dari peningkatan kapasitas maupun SDM-nya. Untuk Bangka Belitung sendiri lebih banyak lagi KL yang terlibat. Dan SDM khususnya berfokus pada pengembangan pola pendanaan Geopark dan Pusat Informasi Geopark. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya bagaimana pendekatan dari tematik holistik, integratif, dan spasial dilaksanakan. Dan saya rasa tadi apresiasi sebenarnya yang sudah direncanakan, dilaksanakan oleh Belitung dan juga untuk Rinjani, sudah mencakup berbagai aspek pengembangannya, pemanfaatannya, bahkan ke arah pariwisata yang inklusif. Jadi mengajak desa-desa wisata yang ada di sekitarnya, terutama untuk yang berkaitan langsung, persisian langsung dengan kawasan Geopark, ini bisa dikolaborasikan, ditingkatkan kemampuan mereka untuk mengembangkan juga bisnis wisata. Tadi saya melihat di Geopark di Rinjani, itu sudah ada pengembangan pola pendakian yang dikolaborasikan dengan komunitas. Bahkan untuk yang non-pendakian, itu juga ada beberapa pokendari. Sama juga dengan kelompok yang berbasis masyarakat di Belitung, juga diaktifasi. Dan tentu ini merupakan salah satu modalitas yang baik. Yang menjadi perhatian adalah bahwa dengan bisnis inklusif ini, ada triple win. Jadi pemerintahnya bisa mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, perusahaannya juga bisa memperkuat dari value, branding, dan visibilitas, dan masyarakat di sekitarnya. Ini bisa dibukakan kesempatan usaha maupun lapangan kerja. Yang penting juga bahwa saya sudah melihat ada tapak wisata berkelanjutan dari tiga lokasi ini. Langkawi UGG ini sudah memiliki governance, tourism value change-nya tadi sudah berusaha diukur. Dan juga ada co-management dan geo-volunteer. Langkawi juga sudah melakukan lessons learned, jadi sudah mengevaluasi dari tahun 1986 sampai 2018, apa saja yang masih kurang. Ke arah over tourism, kemudian kurang ini, kurang itu. Ini juga perlu dilakukan lebih awal untuk belitong dan rinjani. Jadi mohon tidak terlena dengan semua perkembangan yang positif ke depan, namun juga sudah membangun adanya pola-pola evaluasi, monitoring dan evaluasi, sehingga perbaikan yang dibutuhkan bisa dilakukan sambil berjalan, sambil pembangunannya berjalan. Saya mengapresiasi untuk belitong, ada sebuah area dan pelayanan peranan dari pengelola geopark yang saya rasa ini sangat multifaset, juga sangat sadar mengenai potensi lokal, dan juga pada saat yang sama mengapresiasi adanya kolaborasi. Dan salah satu juga menjadi perhatian saya mengenai dokumentasi biodiversitas secara kolaboratif. Ini juga mungkin bisa dikolaborasikan, karena sebagai contoh ada NGO khusus untuk membuat buku khusus mangrove untuk Papua Barat. Untuk Papua dan Papua Barat. Ini merupakan satu hal yang juga bisa digandeng, bagaimana kemudian kolaborasi untuk memperkaya apa yang menjadi modalitas dari... Untuk Rinjani UGG, tentu yang menjadi fokus dari Rinjani ini adalah preservasi dan perlindungan. Tapi saya melihat tadi upaya untuk memanfaatannya juga cukup kuat, karena melihat dampaknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tinggi. Dan satu hal yang juga menarik adalah digitalisasi ini sudah dipikirkan dengan baik. Dan saya rasa ini bisa dilanjutkan, termasuk kemitraannya, termasuk penjagaan dari pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi pentahelisnya. Satu hal yang tadi diangkat oleh Bu Yuga adalah apa yang diamanatkan dalam RPJMN mengenai wisata SAFE. Jadi pengembangan storionomics ini perlu diperkuat di UGG. Tadi belitong sudah ada sebenarnya bagian-bagian yang ke arah sini sama juga dengan yang Rinjani. Ada bagian-bagian yang bisa dikembangkan yang sebenarnya mengarah kepada lama tinggal yang lebih lama. Pengembangan penelitian, kemudian pertukaran pelajar dan internship, kemudian kesukarelawanan dan misi kemanusiaan, serta untuk edukasi yang non-peliti dan non-pelajar. Ini mungkin perlu dikembangkan storinya. Apa yang kemudian bisa dikemas, disediakan sebagai bagian dari wisata SAFE ini. Kami di Bapak Nas baru saja selesai membuat naskah akademiknya dan kami akan segera untuk juga mengajak pemangku kepentingan terkait, termasuk kementerian lembaga dan juga mungkin pengelola dari UGG untuk bersama-sama berkolaborasi. Nah, setidaknya apabila tertarik untuk mengembangkan satu atau dua piloting mengenai hal ini. Mungkin itu Pak Togu yang dapat saya sampaikan sebagai tanggapan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat tapi padat dan berisi. Terima kasih Pak Togu. Jadi, enggak apa-apa ini Bapak-Ibu kita molor sedikit, tapi kita mendapatkan masukan dari para pemangku pejabat ini, mulai dari Ibu Direktur Yuka, Kehutanan, Pak Direktur Togu dan juga Ibu Asdep. Nah, sekarang giliran Bapak-Ibu untuk bertanya. Dan tadi saya lihat banyak sekali pertanyaan. Kita punya waktu ini, ya 15 menit mungkin ya. Karena kita masih ada sesi kedua yang harusnya kita mulai jam setengah dua, kita mundurkan ke jam dua. Tadi banyak pertanyaan, saya lihat di chat itu kepada Langkawi ini. Pak Encik Aswil, apakah hadir? Ada, Pak. Hadir ya? Hadir ya? Ada, Pak. Ada, Encik Aswil? Iya. Oh, hadir. Baik. Oke. Ada pertanyaan tadi, apakah bisa langsung dijawab? Ada soalan-soalan. Pertanyaan, ya? Soalan. Bahasa Malaysia. Silakan. Oke, saya teruskan dengan soalan yang pertama di sini. Adakah pendapatan dari kedatangan pelancong masuk ke badan pengelola? Tidak. Dia terus masuk ke pusat tarikan pelancong itu sendiri. Kalau contohnya di kabel car, masuk ke kabel car. Dan bagaimana pemerintah ambil pendapatan hanya dengan teks yang kita cari? Lepas itu, soalan seterusnya, apakah investor dilakukan oleh pemerintah ataupun investor? Dia begini, kalau dia ada dua cara. Yang pertama, lada mempunyai tanah sendiri yang kita tawarkan kepada investor yang ingin buat produk pelancongan. Yang kedua, bila kita melihat produk pelancongan itu mahal seperti kabel car. Kabel car dimulakan oleh lada sendiri. Dan seterusnya, diserahkan kepada satu syarikat yang mengendalikan. Untuk menarik minat untuk menjadi pusat tarikan utama di Langkawi dahulu. Dan yang ketiga, saya tak faham sangat soalan dia. Model kelembagaan Langkawi dan tenaga kerja di akur model dan model pengajian oleh Badan Pengelola Langkawi. Kalau saya boleh faham di sini, kita punya pentadbiran kalau ikut pentadbiran di Langkawi, di seksyen yang saya jaga sendiri, saya ada 50 staf yang melihat pada pelancongan dan job park itu sendiri. Termasuk di Jota Park, termasuk segi promosinya termasuk di pelaksanaan acara itu sendiri. Soalan nomor empat ini saya tak faham. Apa model pelimpahan? Apa itu pelimpahan? Kewenangan transfer agaknya. Autority transfer agaknya. Iya, iya. Autority transfer from Daripada kerajaan tempatan kepada pengerusi, kepada pendatbiran. Ya, begitu. Oke, paham-paham. Apakah ada transfer of power gitu kepada Langkawi, Autority, seperti apa gitu? Atau ada act-nya? Atau melalui undang-undang tadi? Ada, kita ada act, ada akta 423 yang ditubuhkan pada tahun 1990. So kita dah di situ, kita ada pengagihan kuasa yang jelas di situ. So ada, jawapannya yes, ada. Oke, melalui act-nya. Ya. Oke, Pak. Nombor lima, pertanggungjawapan penggunaan dana kewangan dari pengelola Langkawi, apakah kerajaan ataupun publik. Report maknanya, Cik. Report dari LADA ke kerajaan. Apakah hanya kerajaan ataupun juga pada awam. Ya. Report kewangan. Ya, terima kasih Ibu Ellie. Saya belajar kat USM. Ya. Reportnya, secara dalaman, kita membuat laporan kepada Kementerian Kewangan, tetapi kita ada produce satu buku laporan tahunan setiap tahun untuk public usage. So kedua-dua kita buat laporan. Oh ya. Oke. Nomor enam, Pak. Encik. Nomor enam, oke. Nomor enam, saya faham soalannya. Apakah bentuk co-management government dan non-government. Oke, kita ada, saya beri contoh dua di sini. Yang pertama, between government dengan NGO, macam mana kita mendekati masyarakat adalah kita menggalakkan masyarakat menubuhkan apa yang kita panggil, kooperasi. kooperasi untuk nelayan, kalau di Langkawi, kooperasi nelayan, kerana mereka ini semua bermula sebagai nelayan, tetapi daripada nelayan dah menjadi kepada manubut pelancong. So dengan itu, government akan membantu segala aktiviti yang berkaitan dengan job-up, berkaitan dengan pelancongan menerusi kooperasi. So digalakkan komuniti menubuhkan kooperasi supaya lebih mantap pengurusan dan terbukti jelas di Langkawi ada dua kawasan konservasi yang government yang Lada berikan kepada dua kooperasi untuk mereka menguruskan secara pentadbirannya. Itu adalah contoh yang terbaik saya boleh bangkitkan di sini. Ini ada pertanyaan tentang Geofood. Mungkin dengan Mbak Eli, silakan. Pakai bahasa Malayu ya. Rindu juga cakap BM, Cik. Mungkin Cik, karena kalau dekat Indonesia, memang belum ada yang mendapatkan branding Geofood. Saya nak tanya, macam mana Geofood yang sudah diperolehi oleh Langkawi, ada tak kesannya untuk apa namanya, kepengurusan atau branding-nya Geofood Langkawi ke? Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Eli, Cik Eli Jamilah. Geofood ini adalah satu inisiatif di bawah Mekma UNESCO Global Geofood. Dia tidak bersangkut dengan UNESCO, tetapi gerakan Geofood ini telah mendapat perhatian daripada banyak negara Geofood di Eropah. Dan Langkawi menjadi Geofood pertama, member of Geofood pertama di Asia. Dan setakat hari ini kita ada lima Geofood yang kita daftarkan. Apa itu kelebihan Geofood? Kalau di Langkawi ini kita ada mineral water, kita ada minyak kelapa darah, kita ada trigona B ni apa panggil? Madu, Madu. Madu, Madu, Madu kelulut. Kita ada dua menu di restoran iaitu kerabu beronok dan kerabu mantap. Kerabu itu macam urap. Lepas itu? Dan mie udang. Okey, kategori Geofood ni semestinya menggunakan 80% daripada bahan-bahan mentah mesti datang daripada Langkawi. tidak boleh datang dari luar Langkawi. Kita dah daftarkan lima food ni sebagai Geofood list. Kelebihannya kita berada di dipromosikan bersama Geofood lain di dunia ni. Dan of course pemilik-pemilik Geofood ni amat gembira sekali dengan status Geofood antarabangsa ni. So slowly kita akan membawa mereka ni ke satu tahap yang lebih tinggi apabila sempadan dibuka bila ada International Geofood kita akan bawa Geofood ni untuk mereka kembangkan makanan di sana. So kesannya lebih pada branding ya Cik? Ya. Lebih pada branding. Dan local pride daripada makanan tempatan tu. Ya betul. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari senior kita ni dari Pak Yunus Kusumabrata. Sebenarnya pertanyaan sama tapi ada yang poin kedua ni. Bagaimana mekanisme pengangkatan badan pengelola Langkawi dan pengawasan atas kewajiban konteks agotimitas kerjanya kinerja performance. Siapa yang membentuk badan pengelola yang menetapkan lada? Siapa yang menetapkan lada? Lada arkitek Langkawi Dr. Mahathir Mohamad tadi dia pegawainya? Staffnya? Staff adalah staff di bawah Kementerian Kewangan pada permulaannya tetapi apabila Langkawi dah di ada pejabat di lada ada pejabat di Langkawi Jepang Lada kita mula mengambil local people local Langkawian untuk bekerja di pejabat di Langkawi di Lada apabila 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 local Langkawi sendiri bekerja di pejabat mereka mempunyai sense of belonging yang tinggi untuk sama-sama memajukan agenda Jopak Terima kasih Terima kasih Ini ada lagi yang ini sebenarnya agak mirip-mirip ya Oke mungkin sudah dijawab tadi sama Encik Kemudian ini ada lagi yang mau dijawab Encik Aswin? Saya tak apa lagi soalan pembiayaan itu di pembiayaan Belanjawan Belanjawan sama adakah lada itu under Kementerian Kewangan ya kita di bawah Kementerian Kewangan setiap tahun kita dapat fixed allocation ranging fixed allocation bajet yang bajet yang tetap setiap tahun kalau di unit yang saya jaga ini saya dapat between 7 ke 10 juta ringgit untuk lakukan semua program-program Jopak kalau lada lada keseluruhannya kita mendapat 34 juta setahun ringgit daripada kerajaan kerajaan Malaysia bukan dari negeri bukan negeri negeri tak bagi duit negeri cuma bagi kelulusan kelulusan negeri itu berarti kedah ya ya kedah ya karena kan berbeda Pak Togu itu pun ada Malaysia ada Sultan-Sultan ini kan Langkawi di bawah Sultan Kedah dari Sultan tidak ada Sultan tak ada tapi Sultan memberi Sultan duduk di dalam kita punya petakbiran sebagai royal patron tetapi dia memberi satu impak yang jelas untuk memajukan Jopak karena ini kan ada tata ruang wilayah untuk pengaturan lokasi seperti itu apakah juga ada lada yang berwenang ini dia soalan dari Bapak Kasni Pak Kasni Pak Kasni ada lagi soalan ya ini soalan tentang ini kuasa kewenangan di special plan lada ada kewenangan dalam perencanaan special plan atau tidak atau itu dari kementerian public works atau di mana ulang soalan sekali tolong di itu apakah lada punya kuasa atau kewenangan di dalam special planning tata ruang dalam mengerusi wilayah lokasi geopark itu yang mengatur itu lada atau siapa oh ok peruntukan ok daripada segi peruntukan lada yang lada yang tetapkan dan lada akan mendapatkan kelulusan daripada daripada peringkat lebih atas daripada MOF tetapi lada lada sebelum menetapkan apa-apa saja kerja dan pembangunan fizikal kita akan terlebih dahulu membuat perbincangan bermasyarak dengan komuniti di sini dengan ahli parlimen di sini sebelum mengangkatnya ke peringkat kementerian keuangan ini mungkin ini mungkin seperti berarti The Higer itu kementerian keuangannya baik terima kasih banyak Enci Aswin luar biasa Banyak sekali banyak banyak pertanyaan banyak soalan kita beri applause buat Enci mungkin ini ada pertanyaan kepada Billy Tung Pak Yuspian apakah ada monitor siap bagaimana caranya Geopark dalam mempersiapkan SDM dan pembiayaan khususnya pemandu geowisata yang terintegrasi antara Geosat 1 dengan Geosat lainnya karena kami melihat setiap Geosat sudah dikelola oleh masing-masing kelompok dan bagaimana keterlibatan HPI dalam pengelolaan Geopark silakan Pak Yus dan mungkin ada juga oke silakan ya baik ini pertama kalau untuk di Belitong khususnya bagaimana kita menyiapkan SDM sebenarnya karena memang mungkin agak berbeda ya dari Langkawi yang tadi itu kalau kita ini memang betul kita ini sudah ada dulu kelompok-kelompok apa di setiap Geosat itu di pengelola di lokal itu memang sudah terbentuk jadi kita tinggal mensinergikan saja karena pengetahuan pemahaman tentang Geopark ini kan tidak bisa bersumber dari lokal gitu mereka tiba-tiba tahu tentang Geopark itu mungkin tidak seperti itu tapi kita yang punya knowledge tentang itu kita bekerjasama dengan Pemda artinya melalui dinas atau organisasi prakadaerah terkait dalam hal ini misalnya melalui dinas pariwisata nanti kita dalam event-event kegiatan di dinas pariwisata kita masukkan konten tentang Geopark itu jadi konten kolaborasi dengan Pemda kemudian menyambung juga ini ada pertanyaan Pak Yunus Pak Yunus apakah ada bantuan teknis atau finansial dari BP terhadap komunitas Geosat Sementara ini kita belum Pak jadi memang kita ini memberikan bantuan keuangan apalagi berkala atau rutin itu belum dapat kita lakukan tetapi kita dalam hal ini membantu itu tidak secara langsung misalnya kita berikan contoh di beberapa Geosat itu kita bekerjasama dengan pihak swasta untuk CSR misalnya ada pembangunan konstruksi yang memungkinkan itu dalam skala yang kecil misalnya kita bekerjasama misalkan di contoh di apa Geosat di Tebarasau kemarin kita bekerjasama dengan Bank Sumsel untuk membangun loket kemudian ada juga bekerjasama dengan BCA di tempat yang lain untuk membangun yang sama membuat signboard macam-macam itu yang kita kelola jadi kita lebih menjembatani sifatnya gitu tapi tidak kita langsung karena kita sendiri tidak memiliki pendanaan yang langsung dari BP kepada komunitas di Geosat tetapi kita melalui PEMDA melalui OPD setempat atau melalui swasta gitu jadi kita mencarikan donasinya untuk mereka oke berarti lebih pada menjemput bola ini ya Pak Yus BP ya bergerak secara aktif baik Pak Yus terima kasih ini ada pertanyaan juga dari Pak Yunus terima kasih Pak Yunus ini banyak sekali pertanyaan pada acara ini dari untuk Pak Setia untuk KEK Mandalika ini dan sirkuit MotoGP di Lombok sebentar lagi beroperasi bagaimana antisipasinya terhadap wisatawan yang datang mancanegara dan sebagainya terima kasih Pak Yunus atas pertanyaannya tadi di penyampaian kami disampaikan bahwa kami punya 6 destinasi pendakian dan 13 destinasi non-pendakian jadi saat ini pendakian di Taman Gunung Rinjani sudah memakai kuota Pak jadi di setiap jalur pendakian itu kuotanya sebesar 150 50% dari daya dukung daya tampung penyiapan untuk antisipasi itu ketika jalur pendakian sudah penuh kita arahkan untuk ke destinasi yang non-pendakian ada 13 yang dan beberapa diantaranya sudah disengkapi fasilitas dasar terus pelatihan dasar untuk pengelola wisatanya Pak Darwishnya kita latih untuk amenitinya selain itu juga kita juga membuat paket Pak ada di salah satu tempat itu di Joben itu yang berkolaborasi dengan pemerintah Lombok Timur itu ada paket-paket yang bisa ditawarkan untuk salah satunya untuk menambah length of stay yang kita siapkan begitu pak mungkin itu pak yang yang di HG Mandalika baik terima kasih Pak Setia semoga menjawab pertanyaan Pak Yunus Bapak Ibu ini waktu memang kurang ya tidak bisa mungkin kita tapi masih ada sesi berikutnya jadi Bapak Ibu masih bertanya bisa bertanya di sesi berikutnya karena ini lebih belak-belakan nanti sepertinya sesi 2 ini jadi silakan nanti masalah kelembagaan kita masalah pembiayaan kita itu akan didesikan lebih tajam lagi di sesi kedua karena ada beberapa ahli kelembagaan dan pembiayaan yang kita undang termasuk juga masalah keuangan sehingga mari kita bertahan sampai nanti siang-sore ini dan pertanyaan yang belum bisa dibuat di sesi satu silakan di sesi kedua Bapak Ibu sekalian mungkin kita akan akhiri dan sebelum akhiri mari kita beri aplos kepada para narasumber dan para penanggap pada siang hari ini luar biasa terima kasih Bapak Ibu sekalian kita akhiri sesi satu sampai jumpa di sesi dua pukul dua pukul dua Bapak Ibu ya kita agak ngolor setengah jam terima kasih selamat siang terima kasih Pak Togu terima kasih Pak Yunan